Sungai Bintang Surgawi, Planet Berkabut Hutan Biru Surgawi, di istana di dasar Danau Hati yang tenang, gelombang ruang tiba-tiba muncul di dalam gedung. Hal ini segera membangkitkan persepsi ilahi yang tersimpan di istana. Itu berubah menjadi tubuh energi dan muncul di koridor gelombang luar angkasa. Tiga sosok keluar dari gelombang luar angkasa satu demi satu. Mereka adalah guru abadi, Luan dan utusan Suci Yan Xing. Jian Yue telah melihat utusan Suci Yan Xing dan Luan, jadi dia secara alami mengenali mereka. Dia hanya tidak mengenali Yuan, yang keluar lebih dulu. Namun meski begitu, aura agung immortal ki yang terpancar dari tubuh Yuan membuat tubuh Jian Yue bergetar. Pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi Jian Yue menatap Yuan dengan kaget. Yuan juga melihat tubuh energi di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan luar angkasa dan kekuatan persepsi ilahi yang terkandung dalam tubuh energi. Ini adalah bentuk kombinasi kedua kekuatan tersebut. Namun sumber persepsi ilahi jelas tidak ada di dalamnya. Itu dilindungi di suatu tempat di istana. Karena pihak lain adalah senior, Yuan tentu saja berbicara lebih dulu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Saya Xia Yuan, Master Semoku saat ini. Salam, senior. Dia memang penguasa Semoku. Tubuh Jian Yue bergetar. Dia segera berkata, Tuan Abadi, Anda terlalu sopan. Saya Jian Yue. Setelah lebih dari 10.000 tahun, saya akhirnya dapat beristirahat dengan tenang setelah melihat Guru Abadi saat ini lagi. Kata-kata Jian Yue sangat tulus. Tidak ada jejak sanjungan. Semoku selalu menjadi pemimpin umat manusia. Itu adalah tulang punggung umat manusia, bahkan di antara empat ras besar. Selama 80 juta tahun, Semoku telah memimpin umat manusia melewati cobaan dan kesengsaraan. Selama Semoku masih ada, hal itu bisa membawa harapan bagi orang lain. Utusan Suci Yan Sing tentu saja tidak perlu diperkenalkan. Dia datang ke sini untuk urusan penting. Adapun hal lainnya, mereka punya banyak waktu untuk berbicara. Guru Abadi menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, Ceritakan padaku rencananya lagi. Ya, jawab Luan. Dia memandang Jian Yue dan berkata, Senior, saya punya cara untuk menyembuhkan Lonemon. Jian Yue kaget saat mendengar itu. Dia langsung sangat gembira. Luan mengulangi apa yang baru saja dikatakan kepada mereka bertiga, termasuk tingkat keberhasilan 70%, batas waktu penyelesaian dalam waktu setengah bulan, dan fakta bahwa tidak ada efek samping. Tentu saja, dia tidak bisa diganggu oleh siapapun selama proses tersebut. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Luan berkata dengan serius kepada Jian Yue, saya tidak berani membuat keputusan mengenai masalah ini. Lonemon adalah anggota klan Bulan Cerah. Meskipun saya ingin memperlakukannya secara langsung, aku masih memerlukan izinmu. Guru Ilahi dan Utusan Ilahi mengalihkan pandangan mereka dari Luan dan melihat tubuh energi di samping, menunggu jawaban Jian Yue. Namun yang mengejutkan mereka berdua adalah Jian Yue bahkan tidak ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia tidak perlu berpikir sama sekali, dan dia langsung berkata, saya tidak keberatan. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Kehidupan Lonemon ada di tangan Anda. Mendengar ini, Guru Ilahi dan Utusan Suci Yan Sing tercengang. Keheranan mereka tertulis di seluruh wajah mereka. Jian Yue lebih mempercayai Luan daripada mereka. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tidak berharap senior Jian Yue begitu mempercayainya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa. Namun, tentu saja merupakan hal yang baik bahwa dia sangat mempercayainya. Ini akan menyelamatkannya dari banyak kesulitan untuk membujuknya. Luan segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, senior. Tidak ada waktu yang terbuang. Jangan buang waktu lagi di sini. Jian Yue sangat cemas. Lonemon adalah anggota terakhir klan Bulan Cerah. Setiap detik selama masa pengobatan sangatlah penting. Dia tidak bisa gegabuh. Dia segera berkata, kembalilah dan obati dia sekarang. Luan tertegun dan memandang Guru Ilahi dan Utusan Suci Yan Sing. Mereka berdua baru saja tiba dan tentu saja ada banyak hal untuk didiskusikan dengan Jian Yue. Guru Ilahi berkata, karena senior setuju, Anda dapat kembali dulu dan memulai pengobatan sesuai dengan metode Anda. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda memerlukan bantuan apapun, segera beritahu kami. Ya, Luan menangkupkan tangannya. Dia juga sangat cemas dan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera menghilang melalui transfer spasial. Setelah Luan pergi, hanya tubuh energi, Guru Ilahi, dan Utusan Suci Yan Sing yang tersisa di istana. Setelah Jian Yue melihat Luan pergi, ekspresi tubuh energinya jelas sedikit gugup. Dia berharap hal itu terjadi pada Lonemon, bukan 30 persen. Senior. Guru Ilahi memandang Jian Yue dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya, mengapa kamu begitu mempercayai Luan? Jian Yue memandang Guru Ilahi. Bukan hanya Guru Ilahi, tapi bahkan Utusan Suci Yan Sing juga mempunyai ekspresi bingung yang sama. Jian Yue menyesuaikan emosinya dan mencoba untuk rileks sebanyak mungkin. Dia berkata, karena matanya. Guru Ilahi dan Utusan Suci Yan Sing tercengang. Mereka secara alami tahu bahwa mata Luan luar biasa, tapi apakah mereka benar-benar sekuat itu? Kalian semua adalah orang-orang yang datang belakangan. Kalian hanya tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang apa yang terjadi saat itu. Jian Yue memandang mereka berdua. Suaranya menjadi sangat berat ketika dia berkata, saya telah melihat para ahli sejati dan melihat kekuatan yang mereka gunakan dengan mata kepala saya sendiri. Samar-samar aku bisa melihat perasaan yang sama di mata Luan, jadi aku bersedia mempercayainya. Aku bahkan mempercayainya tanpa syarat. Saat dia berbicara, dia melihat kedua orang yang masih agak bingung. Jian Yue berkata lagi, kekuatan semacam itu berada pada tingkat yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Begitu dia mengatakan itu, Guru Ilahi dan Utusan Suci Yan Sing langsung tersentak. Mereka menoleh untuk saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Senior, Guru Surgawi segera menoleh untuk melihat ke arah Jian Yue dan bertanya dengan suara yang sangat serius. Saat itu, apa yang sebenarnya terjadi? Itu benar, sejarah 90 ribu tahun kosong. Mereka sangat ingin tahu jawabannya. Saat itu, galaksi berubah drastis. Suara Jian Yue tiba-tiba bergetar, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia berkata, Saya tidak berani mengatakannya. Siapa yang tahu siapa yang akan mati? Sama saja, tidak peduli siapa itu. Galaksi berubah drastis. Ekspresi Guru Ilahi dan Utusan Suci Yan Sing sangat berat. Utusan Suci Yan Sing ingin terus bertanya tetapi langsung disela oleh Jian Yue. Tentu saja, dia tidak ingin memikirkan topik ini. Jika Lonemun benar-benar bisa menyembuhkannya, Jian Yue memandang mereka berdua dan berkata dengan serius, masa depan klan bulan cerah tidak akan serapu sekarang. Lonemun tidak tertarik dengan hubungan antara pria dan wanita. Meskipun dia setuju untuk meneruskan garis keluarga, dia memintanya dilakukan setelah alam Raja Surgawi. Namun, menyempurnakan pil sebelas air ilahi masih jauh. Aku takut hal seperti ini terulang lagi, jadi aku akan membiarkan dia menikah dulu dan punya anak. Guru ilahi dan Utusan Suci Yan Sing terkejut. Mereka tidak menyangka Jian Yue tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Namun, hal itu memang perlu dilakukan. Sama seperti Sekte Bunga Bulan yang perlu meneruskan garis keluarga, apalagi klan bulan cerah dari empat klan besar. Meskipun tampaknya bertentangan dengan keinginan Lonemun dan bahkan kejam, tanggung jawab yang diemban oleh garis keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Namun, meneruskan garis keluarga tidaklah mudah. Itu masih oke untuk garis keturunan klan biasa. Namun, agar klan dengan atribut ekstrim dapat meneruskan garis keturunan sepenuhnya, separuh lainnya juga harus memiliki garis keturunan ekstrim. Biasanya hal itu dilakukan di dalam klan. Bagaimanapun, klan besar tidak akan memiliki kerabat dekat sejak lama. Tentu saja bisa juga digabungkan dengan klan lain yang memiliki garis keturunan ekstrim. Namun, garis keturunan mana yang akan diwarisi sepenuhnya bergantung pada takdir. Lonemun adalah satu-satunya yang tersisa di klan bulan cerah. Tentu saja, dia hanya bisa menikahi seseorang dari klan lain. Klan Hachiko tidak termasuk dalam cakupan pertimbangan. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mempertimbangkan klan roh. Seng, R adalah satu-satunya perempuan yang tersisa di klan Dewa Mistik. Ini berarti mereka hanya dapat mempertimbangkan dari klan Semoku dan Yan Xing. Guru ilahi dan utusan suci Yan Xing saling memandang tanpa sadar. Dengan penampilan, temperamen, dan kekuatan Lonemun, pasti akan banyak orang dari kedua klan yang bersedia menikah dengannya. Namun, keduanya tidak mau memaksakannya. Selain itu, dalam hal hubungan, klan Yan Xing dan klan Bulan Terang selalu berhubungan baik. Mereka telah menikah selama beberapa generasi. Pada dasarnya, masalah ini akan diserahkan kepada klan Yan Xing. Utusan suci Yan Xing sangat bertanggung jawab. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan keluarganya melakukan hal seperti itu. Dia siap mengambil inisiatif untuk melamar Jian Yue atas nama murid klannya. Namun, saat utusan suci Yan Xing hendak menjadi sukarelawan, Jian Yue berbicara lagi. Dia dengan sempurna menghentikan utusan suci Yan Xing untuk berbicara. Menurutku Luan sangat bagus, kata Jian Yue segera. Bagaimana menurutmu? Setelah ini dikatakan, tubuh guru ilahi dan utusan suci Yan Xing bergetar hebat. Utusan suci Yan Xing segera menoleh untuk melihat guru ilahi dengan ekspresi terkejut. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Ditambah dengan matanya, masa depannya tidak terbatas. Jian Yue menunduk dan menganalisa dengan serius. Sebelum dia bertemu Lonemun, saya mengujinya. Dia bukan orang yang hanya punya kekuatan tapi tidak tahu cara menggunakannya. Apalagi dia sangat tenang. Fakta bahwa dia dapat menemukan tempat ini untuk Lonemun menunjukkan bahwa dia sangat peduli pada Lonemun. Namun, ketika saya menyebutkan hal ini kepadanya setelah kami bertarung, dia langsung menolak saya. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Ini sangat aneh. Saat dia berbicara, Jian Yue menatap mereka berdua dan bertanya, Apakah kamu tahu kenapa? 3452 Suasananya sunyi senyap. Kecanggungan yang ekstrim menyebar ke seluruh koridor. Namun, hanya mereka yang mengetahuinya dan tidak terlibat di dalamnya yang akan merasa canggung. Dengan kata lain, Duta Besar Suci Yan Sing adalah orang yang paling canggung di sana. Dia sangat malu sehingga dia terus meremas-remas tangannya ke belakang seolah-olah jarinya akan patah. Duta Besar Suci Yan Sing bahkan tidak berani menatap guru abadi. Namun, ekspresi guru abadi jauh lebih alami dari yang dia bayangkan. Meskipun guru abadi terkejut pada awalnya, dia segera menyadari bahwa Jian Yue tidak mengetahui masalah Luan. Ketidaktahuan adalah suatu kebahagiaan, jadi dia tidak akan menyalahkannya. Melihat Jian Yue yang juga bingung, guru abadi berinisiatif berkata, Luan sudah punya istri. Ah, Jian Yue tercengang. Dia bisa merasakan bahwa Luan masih sangat muda. Dia tidak menyangka dia akan punya istri di usia semudah itu. Dia langsung bertanya, sepagi ini, siapa ini? Guru abadi tidak tahu harus berkata apa. Dia menoleh untuk melihat Duta Besar Suci Yan Sing. Duta Besar Suci Yan Sing sedikit malu. Namun, dia tahu bahwa lebih baik dia mengatakannya, jadi dia hanya bisa berkata, Luan punya lebih dari satu istri. Dia punya delapan istri. Delapan, Jian Yue tersentak. Ekspresinya sangat terkejut hingga sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan, yang terlihat begitu tenang dan mantap, akan menjadi orang yang suka pilih-pilih dan penuh gairah. Dia punya delapan istri di usia yang sangat muda. Jika ini terus berlanjut, bukankah dia akan memiliki banyak istri dan selir dalam seratus tahun? Ini bukan hanya delapan. Duta Besar Suci Yan Sing menggaruk kepalanya dengan canggung seolah ingin menggaruk kulit kepalanya. Dia berkata, dua di antaranya adalah Putri Semoku, yang juga merupakan Tuan Muda Sengoku saat ini, dan Tuan Muda dari Klan Hachiko, Klan Fu. Jian Yue membeku di tempat ketika dia mendengar ini. Dia tercengang. Setelah dua nafas, dia kembali sadar dan segera melihat ke arah guru abadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Sengoku adalah istri Luan. Selanjutnya, dia berbagi suami dengan Tuan Muda Klan Hachiko, Klan Fu. Ini, benar-benar tidak terduga. Itu terlalu mengejutkan. Tingkat keterkejutannya tidak kalah dengan Luan, bahkan mungkin lebih besar. Ini, Jian Yue panik dan dengan cepat berkata kepada guru abadi, Aku. Maafkan aku, aku benar-benar tidak tahu tentang ini, jika tidak. Senior, kamu terlalu khawatir. Tidak perlu meminta maaf. Guru abadi tersenyum dan menghiburnya. Dia tahu bahwa dengan usia, bakat, dan karakter Luan, dia tidak diragukan lagi yang terbaik di antara teman-temannya. Selain itu, dengan sepasang mata khusus, dia kemungkinan besar akan menjadi orang terkuat di galaksi di masa depan. Wajar jika Jian Yue ingin mempercayakannya pada Luan. Belum lagi Jian Yue, bahkan guru abadi pun berpikir demikian. Awalnya, saat putri mereka menikah dengan Luan, sejujurnya baik dia maupun istrinya merasa rugi. Tetapi karena putri mereka menyukainya, mereka hanya setuju. Namun, setelah banyak hal terjadi, mereka tidak lagi keberatan putri mereka menikahi Luan. Bahkan jika putri mereka menjadi selir, mereka tidak lagi marah. Bukan hanya karena bakat dan status Luan, tapi juga karena mata Fuyu. Sepasang mata berbintang itu bahkan lebih istimewa dari mata Luan. Memang ada kesenjangan besar antara bakat Yao Yao dan Fuyu. Saya tidak keberatan memberitahu senior bahwa meskipun Luan memiliki delapan istri, hanya ada satu istri asli, dan itu adalah Tuan Muda Klanfu. Bahkan putri saya adalah seorang selir. Suara guru abadi sangat dalam ketika dia berkata, Luan sudah lama bertemu dengan wanita-wanita ini. Pada saat itu, dia masih sedikit muda dan tidak menangani hubungan dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah tidur dengan wanita manapun. Jika senior benar-benar memiliki kemampuan untuk menjodohkan mereka, saya tidak keberatan. Begitu dia mengatakan ini, Jian Yue dan utusan Suci Yan Sing terkejut. Tak satupun dari mereka menyangka bahwa guru abadi akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Empat ras besar tidak pernah menyembunyikan apapun. Saya tidak keberatan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Guru abadi memandang keduanya dan berkata dengan tenang, Menurut pendapat saya, di antara delapan istri Luan, hanya putri saya dan Tuan Muda Klan Fu yang dapat memasuki alam Raja Surgawi. Ini berarti paling lama 2000 tahun, dia hanya akan memiliki putriku dan Tuan Muda Klan Fu di sisinya. Seorang kultifator alam Raja Surgawi memiliki umur lebih dari 5000 tahun. Dia memiliki setidaknya 3000 tahun untuk hidup perlahan. Di antara enam wanita lainnya, hanya dua yang telah memasuki alam Raja Surgawi. Salah satu dari mereka memiliki kemungkinan memasuki alam Raja Surgawi. Tiga sisanya bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki alam Raja Surgawi. Sang Guru Abadi berkata, Kalau saja putriku dan Tuan Muda Klan Fu ditinggalkan di sisi Luan. Tuan Muda Klan Fu itu memiliki kepribadian yang kuat, sedangkan putriku memiliki kepribadian alami yang lembut. Aku khawatir itu akan terjadi. Dia akan dirugikan. Ku dengar Luan memiliki kepribadian yang dingin. Jika dia bisa menikahi Luan, itu bisa membantu putriku dan mengurangi penderitaannya. Setelah mendengar kata-kata Guru Abadi, utusan Suci Yan Sing dan Jian Yue tercengang. Mereka tidak menyangka Guru Abadi akan berpikir sejauh ini. Untuk sesaat, koridor itu begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Itu benar. Ini memang pemikiran sebenarnya dari Guru Abadi. Ia bahkan sudah membicarakan masalah ini dengan istrinya. Keduanya khawatir tentang masa depan. Di masa depan, Luan akan menjadi semakin kuat. Begitu dia menerobos ke alam Raja Surgawi, kemungkinan besar bahkan mereka tidak akan mampu mengendalikan Luan. Meski masalah ini masih sangat jauh, mau tak mau mereka merasa khawatir. Karena itulah Guru Abadi memikirkan masalah ini ketika dia mendengar kata-kata Jian Yue. Setelah beberapa nafas, utusan Suci Yan Sing berbicara lebih dulu. Dia tidak tahu harus berkata apa dan berkata, saya tidak menyangka. Guru Abadi akan berpikir sejauh ini. Kamu tidak punya anak perempuan. Kamu tidak mengerti betapa khawatirnya aku. Guru Abadi memandang utusan Suci Yan Sing dan berkata, saat itu, Yao kecil melarikan diri dari rumah demi seorang pria. Itu hampir merenggut nyawaku. Utusan Suci Yan Sing memandang Guru Abadi dengan kaget. Dia terkejut dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki dua putra dan tidak memiliki seorang putri. Tapi dia bisa membayangkan kekhawatiran Guru Abadi. Jika dia memiliki seorang putri, dia takut putrinya akan sama khawatirnya dengan Guru Abadi. Aku serius. Aku tidak bercanda. Master Abadi menoleh untuk melihat ke arah Jian Yue dan berkata, Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang sengoku. Jika perjodohan berhasil, saya pasti akan memberikan restu saya. Saya pasti tidak akan membiarkan hubungan antara empat ras menjadi terasing. Jian Yue menganggup dengan berat. Karena Guru Abadi berkata demikian, dia secara alami tidak berpikir bahwa Guru Abadi bersikap sopan. Faktanya, dia memang ingin Lonemun dan Luan bersama. Dengan cara ini, keturunan mereka akan menjadi sangat berbakat dan jenius. Kemudian, Guru Abadi dan Utusan Suci Yan Sing terus berbicara dengan Jian Yue. Karena Lonemun diserahkan kepada Luan, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka bertiga juga punya cukup waktu untuk berbicara. Guru Abadi dan Utusan Suci Yan Sing memberitahu Jian Yue segala sesuatu yang terjadi di delapan benua kuno dan situasi saat ini. Baru pada saat itulah Jian Yue menyadari bahwa segalanya telah banyak berubah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di bawah langit malam sungai Bintang Surgawi, di bawah pegunungan dan sungai, Luan sudah kembali. Setelah mengobrol sebentar dengan istrinya, dia mulai merawat Lonemun lagi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia telah dihianati. Terlebih lagi, orang yang menghianatinya adalah Guru Abadi, ayah mertuanya. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi merawat Lonemun. Kesadaran jiwa gelap telah memasuki laut kesadaran Lonemun dan mulai menyerang laut kesadaran Lonemun. Setelah menyelesaikan masalah laut kesadaran Lonemun yang tidak terlihat oleh orang lain selama proses pengobatan, Luan dapat menangani Lonemun dengan lebih mudah. Bukannya dia ingin menghindari tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas Lonemun. Hanya saja dia menganggap itu sama sekali tidak perlu. Apa yang terjadi antara dia dan Yue Yao di masa lalu dan apa yang terjadi sekarang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sama seperti saat dia merawat Yue Rong, dia benar-benar merasakan setiap bagian tubuhnya dan bahkan menyentuhnya berulang kali. Namun, ini memang untuk pengobatan. Dia tidak ingin memanfaatkan Yue Rong. Dia tidak dapat bertanggung jawab atas Yue Rong karena ini. Namun, meski begitu, dia masih perlu melakukan sesuatu di lautan kesadaran Lonemun. Setidaknya, sepertinya ada formasi. Jika itu benar-benar diperiksa, dia akan memiliki kekuatan untuk menolaknya. Dia hanya bisa berbohong sampai akhir. Jika dia ingin bertindak, dia harus memasang jebakan. Tidak mungkin ada kekurangan apapun. Namun, yang membuat Luan merasa lega adalah bahwa tiga ras besar merasa nyaman dengan meninggalkan Lonemun dalam perawatannya. Mereka bahkan tidak sampai ke ruang bawah tanah ini. Setiap hari, Luan hanya perlu kembali untuk memberitahu mereka tentang situasi umum. Setelah memastikan bahwa Lonemun masih menerima perawatan dengan mantap dan tidak ada masalah lain, semuanya akan baik-baik saja. Persis seperti itu, lima hari penuh berlalu. Lima hari kemudian, Luan menarik nafas dalam-dalam dan melepaskan tangannya dari kepala Lonemun. Ada cukup banyak racun di dalamnya. Setelah memasukkan racun ke dalam wadah, Luan lalu menghela nafas panjang. Dia menahan rasa pusingnya dan menopang dirinya di atas ranjang batu untuk mencegah dirinya terjatuh. Baiklah. Baru saja, dia telah sepenuhnya membersihkan semua racun di keempat anggota laut kesadaran Lonemun. Dengan kata lain, sekarang hanya tersisa kepala dan badannya. 3.453 Dengan batas waktu setengah bulan, ditambah hari pertama tanpa pengobatan, enam hari telah berlalu, dan tersisa sembilan hari. Meskipun kecepatan perawatan seperti ini sepertinya tidak cepat, Luan sudah sangat puas. Jangkauan anggota tubuhnya sangat besar, bahkan tidak lebih kecil dari batang tubuh. Jika berjalan lancar, akan ada cukup waktu tersisa untuk merawat kepala dan badan. Tapi, Luan tidak optimis dengan proses pengobatannya. Alasannya sangat sederhana. Dalam struktur tubuh manusia sebenarnya, kepala dan dada jauh lebih penting daripada anggota badan. Lagi pula, meski anggota tubuh patah, seseorang masih bisa hidup, namun kehilangan salah satu organ di batang tubuh akan berakibat fatal, apalagi kepala. Luan berpendapat bahwa komposisi dan distribusi energi sumber indera ketuhanan mirip dengan tubuh manusia sebenarnya. Mengobati bagian batang tubuh pasti akan lebih sulit daripada merawat anggota badan, apalagi kepala, yang tentunya akan menjadi bagian tersulit dalam proses pengobatan. Selain sulitnya perawatan itu sendiri, ada satu hal yang membuat Luan merasa tertekan, yaitu dia akhirnya akan mulai merawat tubuhnya. Perawatan pada kepala lebih sulit dibandingkan pada batang tubuh. Luan tidak bisa merawat kepalanya terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa merawat batang tubuhnya untuk terus meningkatkan pengalamannya. Dan batang tubuh dari sumber indera ketuhanan, persis sama dengan tubuh manusia yang sebenarnya. Dengan kata lain, selama perawatan pada batang tubuh, dia secara resmi akan mulai mengorek bagian-bagian yang tidak boleh dibongkar oleh Luan. Tapi Luan tidak punya pilihan selain melakukannya. Di lautan kesadaran, indera ketuhanan Luan yang gelap menyelimuti sumber indera ketuhanan Lonemun. Luan, yang perasaan ilahinya sekali lagi terkondensasi menjadi bentuk manusia, memandang Lonemun di depannya. Anggota badan Luan menjadi jernih, putih dan tanpa cacat, sangat indah. Tidak hanya itu, lapisan tipis bahkan telah terbentuk untuk menutupinya, mengembalikannya ke keadaan normal. Melihat batang tubuh dan kepala yang masih berlumuran racun, Luan sangat ingin melihat sumber indera ketuhanan Lonemun dalam kondisi baik. Ide awal Luan adalah merawat bahu terlebih dahulu, lalu perut, tulang rusuk samping, punggung, dan bagian sensitif sebelum memulai. Tetapi ketika dia benar-benar sampai di depan sumber indera ketuhanan Lonemun, Luan sepenuhnya menghilangkan gagasan ini. Bagian-bagian yang harus disentuh dan ditembus harus dilakukan. Tidak ada gunanya menghindarinya. Perlakuan terhadap area yang berbeda seperti itu akan menimbulkan banyak masalah dan membuang waktu. Karena hal itu tidak dapat dihindari, lebih baik menanganinya satu per satu sesuai aturan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera melepaskan persepsi ilahinya. Mulai dari bagian bawah leher indah Lonemun, dia perlahan memasukkan persepsi ilahi ke dalamnya. Jika ada reaksi yang berbeda dari sebelumnya, dia akan langsung berhenti. Dia pasti tidak akan bertindak gegabuh. Memastikan keselamatan Lonemun adalah prioritas utama Luan, bahkan melebihi perawatannya. Untungnya, setelah Dark Divine Sense secara bertahap menembus ke dalam tubuhnya, tidak ada kelainan. Persis sama dengan proses merawat anggota tubuhnya. Karena tidak ada masalah, tugas kedua Luan adalah memastikan kedalaman penetrasi racun. Luan terus berdoa dalam hatinya, berharap racun itu tidak menyebar ke luar anggota tubuhnya, atau bahkan lebih dangkal. Segera, Luan berhenti dan menghela nafas lega. Meski tidak lebih dangkal dari anggota tubuhnya, pada dasarnya ia menyerang posisi yang sama. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Ini sudah menjadi berkah bagi Luan. Pertama kali dia merawat tubuhnya, Luan tidak berani memperluas jangkauannya terlalu jauh. Ia hanya berani merawat area dua setengah jari. Luan sangat berhati-hati. Dia mengembangkan jarum hitam untuk menutupi dan menelan racunnya. Kemudian, dia perlahan mengeluarkan racun dari tubuhnya. Tanpa kecelakaan apapun, Luan berhasil mengeluarkan racun dari sumber persepsi ilahi miliknya. Setelah mencabutnya, Luan tidak segera meninggalkan sumber persepsi spiritual. Sebaliknya, dia memandang Lonemun dan mengamati kondisinya dengan cermat. Setelah beberapa nafas, Lonemun masih sangat tenang dan tidak menunjukkan reaksi lanjutan. Hal ini membuat Luan menghela nafas panjang. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia segera meninggalkan persepsi spiritual Lonemun dengan racunnya. Kenyataannya, racun yang diselimuti kegelapan telah dikeluarkan dari kepala Lonemun, dan Luan memasukkannya kembali ke dalam wadahnya lagi. Menurut realitas tubuh manusia, area di bawah leher sangatlah penting. Namun, sumber persepsi ilahi Lonemun tidak terpengaruh sama sekali setelah ditusuk. Kita harus tahu bahwa kedalaman tusukan Luan tidaklah dangkal. Hal ini membuatnya berpikir keras. Namun, Luan tidak berpikir bahwa sumber persepsi ilahi sama di mana-mana. Selain kemungkinan tersebut, ada kemungkinan lain. Alasan mengapa tidak ada bahaya bukanlah sumber persepsi ilahi, tetapi persepsi ilahi kegelapan miliknya sendiri. Ini bukan Luan yang sombong, tetapi fakta bahwa persepsi ilahi kegelapannya dapat memasuki sumber persepsi ilahi untuk pengobatan sangatlah tidak normal. Bahkan sekarang, Luan tidak begitu mengerti mengapa dia bisa melakukannya dan apa prinsipnya. Dia hanya tahu kalau dia punya kemampuan, itu saja. Melihat Lonemun di atas ranjang batu, sungguh luar biasa bisa berhasil merawat batang tubuh. Jika seluruh batang tubuh bisa dirawat semulus sekarang, maka satu-satunya masalah yang tersisa hanyalah kepala. Jika kepalanya bisa dirawat semulus batang tubuh, dia pasti bisa menyembuhkan Lonemun dan membiarkan Lonemun bangun dengan lancar. Melihat Lonemun, Luan bahkan memiliki dorongan untuk mencoba merawat kepala sumber persepsi ilahi miliknya sekarang. Namun, Luan masih menolak. Semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Luan tidak mau maju. Karena konsumsi Divine Perception kali ini tidak banyak, Luan tidak beristirahat lama sebelum melanjutkan perawatan Lonemun. Dengan cara ini, hanya setengah hari berlalu, Luan sepenuhnya mengeluarkan semua racun dari bahu depan sumber persepsi ilahi Lonemun. Apalagi sangat lancar dan tidak terjadi apa-apa. Sumber persepsi ilahi Lonemun masih memiliki vitalitas yang kuat. Itu tidak rusak karena perawatannya. Sebaliknya, itu menjadi semakin besar karena pembuangan racunnya. Lebih jauh ke bawah adalah peti. Sumber lautan kesadaran. Luan berdiri di depan sumber persepsi ilahi Lonemun. Mata Lonemun ditutup dengan lembut. Meski terdapat banyak racun di wajahnya, meski begitu tidak bisa menyembunyikan kecantikan Lonemun sama sekali. Bahkan jika Luan tidak berniat memanfaatkan Lonemun, melakukan hal yang tidak pantas, masih ada perbedaan antara pria dan wanita. Lonemun sangat indah. Luan mau tidak mau berpikir berlebihan. Namun, berpikir berlebihan, Luan hanya akan membuatnya lebih tenang dan tidak memiliki pemikiran yang tidak patut. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Mengangkat tangannya, jarum kegelapan muncul di udara. Sama seperti sebelumnya, itu muncul di depan dada Lonemun. Menghadapi bagian yang menonjol, Luan ragu-ragu sejenak sebelum menusuknya. Setelah menusuknya, tubuh Lonemun tampak gemetar. Luan langsung terkejut. Dia segera berhenti menusuk jarum kegelapan. Jika ada perubahan, dia akan segera mencabutnya. Namun, gemetarnya hanya muncul sesaat lalu menghilang. Persepsi ilahi yang dipancarkan oleh sumber persepsi ilahi Lonemun tidak banyak berfluktuasi. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Melihat ini, Luan segera menjadi tenang. Untungnya, dia adalah orang yang berpengalaman. Dia telah diselamatkan oleh Yao sebelumnya. Jatuh ke dalam kondisi Dewa Iblis juga sangat menakutkan. Namun, dia bisa diselamatkan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya rangsangan itu. Stimulasi dari sumber persepsi ilahi lebih kuat daripada andari tubuh fisik. Itu bahkan lebih kuat. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Luan sekali lagi perlahan menusukkan jarum kegelapan lebih dalam kedada Lonemun. Luan belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Dia juga tidak pernah menyangka akan melakukan hal seperti itu. Namun, sebelum Luan berumur 12 tahun, dia telah melihat seseorang melakukan hal seperti itu kepada seorang budak wanita dengan matanya sendiri. Itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Memikirkan hal ini membuat hati Luan yang awalnya panas segera berubah menjadi dingin. Itu membantunya untuk fokus merawat Lonemun. Setelah menjalani perawatan, Luan sekali lagi pergi ke pegunungan untuk beristirahat. Dia menggunakan introspeksi untuk membuat sumber persepsi ilahi membuka matanya. Dia menstimulasi indera pada sumber persepsi ilahi, menyebabkannya menyerap sejumlah besar energi dari dunia luar dan mengubahnya menjadi persepsi ilahi. Tapi, Luan masih tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan. Hal yang paling membuatnya tidak puas adalah dia harus menggunakan introspeksi setiap kali dia pulih. Ini berarti dia akan kehilangan persepsi dan kendali atas tubuh fisiknya di dunia nyata. Itu sangat berbahaya, bahkan lebih mustahil lagi menggunakannya dalam pertempuran. Jika dia bisa menjaga pikiran jernih di dunia nyata dan menstimulasi indera sumber persepsi ilahi, meningkatkan penyerapan energi dari dunia luar, itu akan menjadi sempurna. Dengan cara ini, bahkan jika dia sedang berperang, dia tidak perlu terlalu khawatir akan menghabiskan persepsi ilahi miliknya. Jika itu terjadi di masa lalu, Luan tidak akan pernah berpikir seperti itu. Namun, setelah empat ras besar dan klan Hachiko tidak dapat mengobati luka lonemun, dan setelah berhasil menangkap indera khusus dari sumber persepsi ilahi, Luan telah sepenuhnya meninggalkan pengetahuan aslinya tentang sumber persepsi ilahi. Terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain membuat Luan semakin percaya diri. Jadi, ketika persepsi ilahinya baru pulih setengahnya kali ini, Luan memilih untuk menghentikan pemulihannya. Dia pun menghentikan introspeksi dan membiarkan dirinya membuka mata di dunia nyata. Selanjutnya, dia akan mencoba menyelesaikan pemulihan persepsi ilahi dalam kondisi ini. 3454. Saat itu tengah hari, dan trik matahari sudah tinggi di langit, namun ada beberapa awan yang bergerak di langit. Saat ini, awan kebetulan menghalangi trik matahari di atas kepala Luan, meninggalkan Luan dalam bayangan. Namun, baik dingin maupun panas tidak dapat memengaruhi Luan atau membuat Luan merasa tidak nyaman. Hati Luan sangat tenang saat dia duduk bersila di atas batu besar dan mulai mencoba. Dalam keadaan sadar dalam kenyataan, dia paling banyak bisa merasakan lautan kesadarannya sendiri dan indera ketuhanan di dalamnya. Mustahil untuk memahami bagian dalam lautan kesadaran, apalagi asal mula indera ketuhanan. Bahkan memahami situasi lautan kesadaran dan indera ketuhanan membutuhkan bakat indera ketuhanan yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Adapun untuk memahami asal mula indera ketuhanan dalam kenyataan, Luan belum pernah mendengar siapapun menyebutkannya sampai sekarang. Luan menduga jika seseorang bisa melakukannya, satu-satunya orang yang terpikir olehnya adalah Seng, Er. Bagaimanapun, indera ilahi klan dewa mistik pada dasarnya berbeda dari klan lainnya. Seluruh tubuh dapat dianggap sebagai lautan kesadaran. Jika Seng, Er dapat merasakan asal mula indera ketuhanan dalam keadaan sadar, Luan tidak akan terkejut. Namun, selain Seng, Er, siapapun yang bisa melakukannya akan mengejutkan Luan, termasuk Fuyu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera menyelesaikan introspeksi laut kesadaran dalam keadaan sadar. Namun, ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan sekarang. Dia mampu melihat situasi di lautan kesadarannya, dan dia mampu merasakan keadaan pergerakan indera ketuhanan di lautan kesadarannya. Apalagi itu bukanlah persepsi yang samar-samar, melainkan persepsi yang sangat jelas. Hanya kemampuan ini saja yang memungkinkan Luan melampaui mayoritas pembudidaya tingkat surga. Dia tidak hanya dapat merasakan lautan kesadaran dan indera ketuhanan, tetapi Luan bahkan dapat merasakan lokasi asal mula lautan kesadaran. Hal ini juga tidak sulit baginya. Awalnya, indera ketuhanan di lautan kesadaran dapat dimobilisasi sesuka hati, tetapi masalahnya adalah pintu ini dalam keadaan setengah tertutup, atau bahkan hampir tertutup. Dalam keadaan ini, sangat sulit bagi indera ilahi untuk memasuki asal mula lautan kesadaran. Bahkan jika ia masuk, ukurannya akan sangat kecil dan sulit untuk dilihat. Lebih penting lagi, Luan tidak berpikir bahwa begitu kesadaran spiritualnya memasuki lautan kesadaran, bahkan jika itu menyentuh asal kesadaran spiritual, dia akan mampu membangunkannya. Terlebih lagi, Luan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar bangun. Bahkan mungkin menyebabkan konflik kekerasan dengan kesadarannya di dunia nyata, menyebabkan kerusakan besar pada indera spiritual, lautan pengetahuan, dan lautan pengetahuannya. Luan tidak pernah berpikir untuk menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merangsang asal kesadaran spiritual untuk membangunkannya. Apa yang ingin dia lakukan adalah tidak memobilisasi kesadaran spiritual apapun di lautan kesadarannya, dan secara paksa berkomunikasi dengan asal kesadaran spiritual dalam keadaan sadar. Ini terdengar seperti sebuah fantasi, seolah-olah sebuah jembatan dibangun dari udara tipis dari sesuatu yang sama sekali mustahil. Namun, Luan memang melakukannya. Meskipun dia tidak memahami seperti apa keberadaan divine sensenya setelah menerobos ke alam surgawi dan menyatu dengan titik pusat, sejauh ini dia secara samar-samar merasa bahwa divine sensenya tampak berbeda dari yang lain. Perbedaan ini bukanlah perbedaan atribut yang sederhana, namun, perbedaan sifat. Rasa ilahi yang normal tidak lagi berlaku padanya. Luan merasa bahwa divine sensenya bahkan memiliki kemampuan spasial yang khusus, karena inilah satu-satunya alasan mengapa dia bisa menyelamatkan Lonemun. Sama seperti kekuatan kegelapan di dunia nyata, ia bisa sepenuhnya berpindah dari ruang yang kacau. Setelah konfirmasi, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh klan bintang diperluas. Ini berarti kemampuan spasialnya berbeda dari semua kemampuan spasial lainnya. Kemungkinan besar dark divine sensenya miliknya juga sama. Ia memiliki kekuatan ruang nyata dan ruang khusus pada saat yang bersamaan, itulah sebabnya ia dapat menelan dan menghilangkan racunnya. Sederhananya, Luan menyimpulkan bahwa proses detoksifikasi Lonemun adalah dark divine sens memasuki asal kesadaran spiritual melalui sesuatu seperti ruang tingkat kedua, lalu menelan racun ke dalam ruang tingkat kedua dan mengeluarkannya. Namun, ini hanyalah tebakan paling dasar. Kebenarannya pasti jauh lebih rumit dari ini. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Misalnya, mengapa ia hanya menelan racun dan bukan asal kesadaran spiritual? Misalnya, jika itu benar-benar ada hubungannya dengan kemampuan spasial, mengapa dark divine sens Luan bisa tetap independen dalam susunan ruang angkasa yang panjangnya ribuan kaki. Luan tidak dapat memahami semua ini. Namun, banyak hal yang tidak dapat dilakukan hanya karena dia tidak dapat memahaminya. Justru karena dia harus melakukannya terlebih dahulu dan mengumpulkan cukup pengalaman sebelum dia dapat meringkas dan menganalisisnya dengan jelas. Namun, masalahnya adalah Luan tidak mau memberikan terlalu banyak waktu untuk dirinya sendiri sekarang. Bagaimanapun, menyelamatkan Lonemun lebih penting. Dia hanya memberi dirinya waktu 15 menit. Jika dia tidak bisa merasakan asal kesadaran spiritual, tidak perlu terus mencoba. Luan memejamkan mata dan dengan serius merasakan segala sesuatu dalam kesadaran spiritualnya. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan asal kesadaran spiritual sambil menjaga rasa ilahinya tetap stabil. Ini tidak ada bedanya dengan melamun. Namun, Luan bersikeras untuk bermimpi. Luan tahu bahwa alasan dia bisa melakukan semua ini adalah karena kekuatan kegelapan atau kemampuan titik pusat. Oleh karena itu, dalam proses merasakan asal kesadaran spiritual, dia memfokuskan pikirannya pada kekuatan kegelapan dan titik sentral. Dia mengaktifkan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kemampuan titik pusat dalam asal kesadaran spiritualnya. Dia mengubah asal kesadaran spiritualnya menjadi dark divine sense, yang sama gelapnya dengan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Namun, setelah kedua kekuatan itu muncul pada saat yang sama, tidak ada hal istimewa yang terjadi untuk sementara waktu. Namun, Luan tidak menyerah. Karena dia diberi waktu 15 menit, apapun prosesnya, dia akan menggunakan semuanya. 15 menit. 15 menit. Saat waktunya akan segera berakhir, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu, tapi apa yang dia rasakan bukanlah asal kesadaran spiritual, atau bahkan asal kesadaran spiritual, tapi tubuhnya sendiri. Dia ingin merasakan asal kesadaran spiritual, namun sebaliknya, perasaan aneh muncul di tubuhnya. Dia merasa kekuatan kegelapan di tubuhnya menjadi semakin kabur. Perasaan ini bahkan membuatnya merasa tubuhnya sendiri menjadi kabur. Tidak peduli apa, Luan segera menangkap perasaan ini dan membuatnya tidak mungkin hilang. Dia juga mencoba yang terbaik untuk membuat perasaan ini lebih besar. Apakah perasaan ini baik atau buruk baginya, dia harus memastikannya semaksimal mungkin. Apalagi perubahan yang terjadi pada tubuhnya kemungkinan besar akan menjadi lebih baik. Menstabilkan perasaan ini secara terus-menerus membuat Luan merasa tubuhnya penuh dan kosong. Itu menghasilkan perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan Luan sendiri tidak bisa menggambarkannya. Dia sama sekali tidak bisa merasakannya dengan jelas. membuat Luan merasa familiar seolah-olah dia pernah merasakannya sebelumnya. Luan mencoba yang terbaik untuk mengingatnya, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Akhirnya, setelah 15 menit berikutnya, masih tidak ada perubahan. Luan tidak tahu penyebab perasaan ini. Dia tidak dapat mengingat perasaan samar-samar atau membangun hubungan dengan asal kesadaran spiritual. Dia telah tinggal di gunung selama 2,5 menit, yang cukup untuk kesadaran spiritualnya pulih sepenuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luan tidak ingin membuang waktu lagi untuk masalah ini. Dia harus menyembuhkan Lonemun terlebih dahulu. Segera, Luan kembali ke formasi luar angkasa 10.000 meter di tanah. Dia datang ke Lonemun dan terus merawatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat Luan merawat Lonemun, markas besar aliansi tripartit di delapan benua kuno. Sudah 10 hari sejak perang habis-habisan pertama antara kedua galaksi. Spirit galaksi tidak meluncurkan perang skala besar lainnya. Secara alami, galaksi surgawi tidak dapat melancarkan serangan besar-besaran terhadap galaksi roh. Semua orang di aliansi tripartit telah melakukan tugasnya masing-masing. Masih banyak orang dan binatang aneh yang belum pulih dari lukanya. Dampak perang masih terasa. Namun, dibandingkan dengan keheningan 10 hari yang lalu, suasananya jauh lebih baik. Pada saat ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing semuanya berada di markas besar aliansi tripartit. Kenam wanita dari klan Lu juga ada di sana. Hanya Kong Yan yang bersama Luan. Setiap orang melakukan urusannya masing-masing. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba datang dari jauh dan mendekat dengan cepat. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing di markas besar semuanya terkejut. Hanya mereka bertiga yang bisa merasakan aura ini. Itu cukup untuk membuktikan kekuatan pihak lain. Seorang ahli alam Raja Surgawi. Namun, tidak ada niat membunuh dalam aura ini. Meski begitu, mereka bertiga segera meninggalkan pavilion pusat dan keluar untuk melihat ke arah aura tersebut. Kecepatannya sangat cepat. Segera, sesosok tubuh muncul di markas besar aliansi tripartit dan berdiri di depan Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci. Ketika orang ini berdiri di tengah-tengah markas, auranya akhirnya dirasakan oleh semua ahli alam surga. Orang ini tidak bermaksud menyembunyikan atau menahan auranya. Jelas sekali dia ingin semua orang mengetahui kedatangannya. Merasakan aura yang sangat dingin dari orang ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kemampuan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan identitas pihak lain. 3455 Di markas besar aliansi tripartit, semua orang bisa merasakan aura yang menusuk tulang ini. Setelah tiba-tiba bergidik, mereka buru-buru meletakkan semua hal yang mereka lakukan dan terbang keluar gedung dengan kecepatan tinggi, melihat ke arah pavilion pusat yang jauh. Tidak hanya orang-orang yang ada di markas, tapi semua manusia dan binatang di luar markas juga melihat ke tengah. Dalam sekejap, markas besar aliansi tripartit yang ramai menjadi sunyi-senyap. Selain dinginnya, semua orang merasa bahwa mereka tidak lagi berada di delapan benua kuno, tetapi di laut utara jauh. Sekalipun mereka belum pernah memasuki gletser di laut utara jauh, nyatanya, gletser pun tidak sedingin ini. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yansing memandang orang yang berjarak kurang dari sepuluh sang dari mereka. Mereka telah melihat pakaian orang tersebut dalam pertempuran sepuluh hari yang lalu. Itu adalah pakaian klan Hachiko. Selain itu, pihak lain membuat mereka bertiga merasakan dinginnya. Karena dia bisa muncul di planet Abadi, bahkan jika mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka bisa memastikan identitasnya. Klan Hachiko, Klan Deep Eyes Kang. Apa yang dilakukan klan Kang di sini? Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yansing sangat terkejut. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya, kedatangan klan Kang yang tiba-tiba terlalu tidak terduga. Sungguh tak terbayangkan. Bukan karena klan Hachiko tidak pernah mengirim pesan ke aliansi tripartit, tapi mereka selalu mengirim anggota klan alam surga untuk melakukannya. Pada dasarnya, itu adalah klan Fu Air Surgawi, Angin Ilahi Yang Tak Tertandingi, dan klan Gao Bumi Genesis. Tidak ada klan lain yang pernah mengirim pesan. Bahkan jika klan lain telah mengirim pesan, tidak peduli apa, itu seharusnya bukan klan Kang yang terlemah dari klan Hachiko, bukan. Namun, bahkan klan Hachiko yang paling lemah, klan Kang, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh klan Sengoku dan Yansing. Bahkan jika keempat klan bekerja sama, mereka tidak akan menjadi tandingan klan Kang. Bahkan jika klan Kang lemah, itu hanya lemah di antara klan Hachiko. Mereka masih merupakan kekuatan mutlak bagi dunia luar. Terlebih lagi, orang yang datang adalah ahli alam Raja Surgawi. Kekuatan orang ini jauh di atas mereka bertiga. Mereka bertiga merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah mereka datang dengan niat buruk? Apa yang klan Kang coba lakukan dengan mengirimkan kultifator panggung Raja Surgawi yang begitu kuat ke sini? Perasaan ilahi dari ketiga orang itu berpacu dalam pikiran mereka. Namun sebagai komandan tempat ini, serta pemimpin dari empat ras besar, mustahil bagi guru abadi untuk menurunkan oranya. Dia memandang ke pihak lain, menangkupkan tangannya, dan dengan tenang berkata, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Orang ini mengukur ketiganya dan juga mengatupkan tangannya. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, saya Jiang Ke. Saya telah mendengar banyak tentang Tuan Abadi dan datang mengunjungi Anda. Perkataan pihak lain tidak terlalu besar atau terlalu kecil, dalam batas normal. Namun, justru karena inilah mereka bertiga tidak hanya dapat mendengarnya dengan jelas, tetapi semua pembudidaya tingkat surga di markas besar dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendengar nama belakang pihak lain, semua orang segera memahami latar belakang pihak lain dan segera menjadi sangat gugup. Terutama, enam putri klan Lu. Kenam wanita dari klan Lu juga berdiri di udara. Terlebih lagi, karena pavilion aliansi hidup dan mati sangat dekat dengan pavilion pusat, jarak antara kedua sisinya kurang dari 300 meter. Saat dia berdiri paling depan, temperamen lembutnya telah hilang sama sekali. Sebaliknya, itu digantikan oleh niat ilahi yang unik. Niat seperti ini tinggi dan kuat. Bahkan jika Yao bukan orang seperti itu, ini adalah penindasan niat. Kemunculan niat tersebut membuat orang terdorong untuk bersujud dan beribadah. Orang-orang dari klan Kang pasti datang dengan niat buruk. Meskipun sepertinya Liu Yi biasanya yang bertanggung jawab atas tujuh wanita klan Lu, karena dia bertanggung jawab atas aliansi hidup dan mati, kenyataannya, Yao lah yang bertanggung jawab di hati kenam wanita tersebut. Ini karena Yao adalah orang pertama yang menikah dengan Luan. Lebih penting lagi, bakat dan kekuatan Yao bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Saat ini, Yao sedang berdiri paling depan dengan lima wanita di belakangnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Kelima wanita itu juga rela membiarkan Yao memimpin. Setelah Jiang Keh selesai berbicara, tidak diketahui apakah dia sengaja atau tidak menoleh. Arah dia menoleh masih berada di tempat kenam wanita itu berada. Melihat ini, mata indah Yao menyipit. Dia siap mengeluarkan tongkat abadinya kapan saja. Bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain, dia pasti tidak akan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Di sisi lain, ketika Raja Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing melihat Jiang Keh melihat ke arah putri mereka, hati mereka langsung menegang. Dewa Abadi segera membuka mulutnya lagi dan berkata dengan keras, senang bertemu denganmu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Markas Tiga Kekuatan? Memang ada beberapa hal, Jiang Keh menoleh. Melihat ketiga orang yang jelas-jelas gugup, dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Abadi tidak mengizinkan saya berbicara di sini, kan? Mendengar nada bicara pihak lain, sepertinya dia tidak akan menyerang. Selain itu, Aliansi Tiga Kekuatan telah diakui oleh Gunung Dewa Langit. Bahkan Kelankang tidak akan berani bersikap kurang ajar di sini. Dewa Abadi menenangkan auranya. Sebagai komandan di sini, dia tentu tidak bisa melupakan etiketnya. Di tengah peperangan, dia tidak bisa mengabaikan masa lalu begitu saja. Dia berkata, Tentu saja tidak. Silakan masuk. Dewa Abadi mengangkat tangannya. Jiang Keh tentu saja tidak akan menolak. Dia menganggup dan terbang ke pavilion pusat bersama Dewa Abadi. Hati Permaisuri Abadi dan utusan Suci Yan Sing sangat berat. Namun, mereka juga langsung terbang ke pavilion pusat. Di dalam dan di luar markas besar aliansi Tiga Kekuatan, semua orang melihat mereka berempat terbang ke pavilion. Namun, suasana masih sunyi senyap. Hanya setelah beberapa saat seseorang berani berbicara. Namun, diskusi itu berlangsung sangat tenang. Kekuatan ahli rilem Raja Surgawi tidak terbayangkan. Mereka tidak berani berbicara omong kosong jika ahli alam Raja Surgawi mendengarnya. Di luar markas besar aliansi Hidup dan Mati, ekspresi ke enam wanita itu sangat serius. Liu Yi segera berbicara. Suaranya sangat berat saat dia berkata, Klan Kang tiba-tiba datang. Jika itu tidak ada hubungannya dengan suamiku, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Mendengar perkataan Liu Yi, hati kelima wanita itu langsung tenggelam. Tanpa ragu, Liu Yi adalah yang paling cerdas dari tujuh wanita di klan Lu. Kata-kata Liu Yi setara dengan konfirmasi langsung kedatangan pihak lain. Aku akan memeriksanya. Yao segera berkata, Aku akan pergi juga. Liu Yi juga dengan cepat berkata, Anda adalah Tuan Muda, dan saya adalah pemimpin aliansi Hidup dan Mati. Kecuali jika klan Kang sedang mencari Raja Abadi untuk urusan pribadi, kita semua memiliki kualifikasi untuk hadir. Dan dengarkan. Itu benar. Liu Yi benar-benar bertekad untuk melihat secara pribadi untuk apa Jiang Ke ada di sini. Jika ada masalah lain, Liu Yi tidak akan ikut campur. Lagi pula, sangat tidak sopan untuk berpartisipasi secara paksa dalam situasi di mana pihak lain tidak berbicara dengannya. Namun, ini terkait dengan pertikaian darah antara Luan dan klan Kang. Belum lagi bersikap sopan, bahkan jika Liu Yi diminta membunuh seseorang, dia tidak akan ragu. Kepribadian Liu Yi berbeda dengan enam wanita lainnya. Dia hanya punya satu keuntungan, dan itu adalah Luan. Jika seseorang menyinggung Luan, semua moralitas duniawi tidak akan mempunyai pengaruh yang mengikat padanya. Hanya ketika Luan aman barulah dia mematuhi moral duniawi. Dua orang boleh pergi, tapi bukan berarti empat wanita lainnya boleh pergi. Mereka tidak punya alasan untuk pergi. Apalagi dua orang sudah cukup. Setelah menyuruh keempat wanita itu menunggu, kedua wanita itu segera terbang menuju pavilion pusat dan segera memasukinya. Adegan ini juga terlihat jelas oleh semua ahli alam surga di dalam dan di luar markas. Di dalam pavilion pusat, di ruang pertemuan dengan standar tertinggi. Guru Abadi, Permaisuri Abadi, Utusan Suci Yan Sing, dan Jiang Ke, yang tiba-tiba-tiba duduk. Tentu saja, mereka tidak bisa langsung ke pokok permasalahan. Kedua belah pihak tidak akrab satu sama lain, jadi mereka harus berbahasa basi terlebih dahulu. Jiang Ke memang belum pernah bertemu mereka bertiga sebelumnya, karena dia tidak ikut serta dalam pertempuran besar 10 hari yang lalu. Pada saat itu, hanya sebagian dari ahli rilem Raja Surgawi yang telah dimobilisasi. Dia selalu berada di wilayah Kelankang, yang cukup untuk menunjukkan bahwa posisinya tidak biasa. Pihak lain pasti sudah memikirkan banyak hal untuk dikatakan. Namun, guru Abadi dan yang lainnya tertangkap basah. Mereka dengan cepat memikirkan poin-poin penting dalam pikiran mereka. Master Abadi ingin mengetahui posisi dan posisi pihak lain di Kelankang. Namun hal tersebut tidak bisa ditanyakan secara langsung. Sebaliknya, dia harus memimpin pembicaraan agar tidak terlalu mendadak. Namun, saat kedua belah pihak mulai berbahasa basi, mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah tertentu. Alasannya sangat sederhana. Mereka berempat merasakan dua aura terbang ke arah mereka. Bagi guru Abadi dan yang lainnya, kedua aura ini sangat familiar. Seseorang datang. Mereka berempat tidak berbicara lagi, tapi menunggu. Benar saja, dalam sekejap, dua sosok muncul di luar pintu kamar yang terbuka. Itu adalah Yao dan Liu Yi. Kedua wanita itu langsung masuk ke dalam kamar. Liu Yi berinisiatif untuk berbicara. Melihat ke kedua sisi, pandangannya tertuju pada Jiang Ke. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka Anda tiba-tiba berkunjung. Sebagai pemimpin aliansi hidup dan mati, saya tidak keluar untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya. Saat dia berbicara, di bawah tatapan keempat orang itu, Liu Yi membawa Yao ke deretan kursi di samping dan duduk. Dia tidak menanyakan pertanyaan apapun, seolah-olah dia tidak memerlukan izin mereka. 3456 Liu Yi dan Yao Yao duduk, menyebabkan suasana yang sudah stagnan menjadi semakin tegang. Namun, ketiga aliansi tersebut secara alami memiliki tiga pemimpin aliansi. Meskipun mereka pada dasarnya dipimpin oleh alam surgawi, di permukaan dan di depan umum, posisi pemimpin aliansi dari ketiga aliansi tersebut adalah sama. Sebagai pemimpin aliansi, Liu Yi secara alami memiliki kualifikasi untuk memasuki aula, dan memang tidak memerlukan persetujuan guru abadi. Mengenai kedatangan Liu Yi dan Yao Yao, trio master abadi tahu bahwa kedua wanita itu khawatir klan Kang memiliki niat buruk dan akan menyakiti Luan. Ketiganya bisa mengerti, dan tidak akan menyalahkan mereka. Bahkan trio master abadi tidak menghentikan mereka, sebagai tamu, Jiang Ke tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan mereka. Namun tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara bukan berarti dia bisa menerimanya. Melihat kedua wanita itu duduk, ekspresi dan tatapan Jiang Ke jelas berubah menjadi dingin. Seolah-olah dia menggunakan tatapannya untuk memberitahu Liu Yi dan Yao Yao, kurang ajar. Tentu saja, kedua wanita itu tidak peduli dengan tatapan Jiang Ke. Liu Yi langsung menatap Jiang Ke, tanpa sedikitpun rasa mengelak, dan tidak menyembunyikan pandangannya sama sekali. Tatapan ini, seperti melihat pencuri di rumah seseorang, menyebabkan Jiang Ke merasa sangat tidak nyaman. Setelah kedua wanita itu duduk, suasananya harus diredakan. Karena suasananya sudah menjadi seperti ini, tidak perlu diredakan. Setelah merenung sejenak, guru abadi langsung membuka mulutnya dan bertanya, saya ingin tahu untuk apa kunjungan mendadak saudara Jiang Ke. Mendengar guru abadi berbicara kepadanya, Jiang Ke menarik nafas dalam-dalam, dan mengalihkan pandangan tidak puasnya dari kedua wanita itu. Dia menoleh untuk melihat trio master abadi, dan setelah menyesuaikan emosinya, dia mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang. Sejujurnya, aku di sini untuk mencari Luan. Mencari Luan. Yao Yao dan Liu Yi segera mengerutkan kening. Bahkan trio master abadi pun terkejut, mereka tidak menyangka pihak lain akan menjawabnya secara langsung. Guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Xing secara alami tahu apa yang dilakukan Luan, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Karena mereka tidak dapat menentukan niat pihak lain, ketiganya hanya bisa saling memandang. Saat ini, Liu Yi berbicara lagi. Hanya kita yang tahu di mana Luan berada. Guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci tidak tahu. Liu Yi berkata dengan dingin tanpa demam panggung, dia tidak ada di markas sekarang. Mengapa kamu tidak memberitahuku untuk apa kamu ingin menemuinya? Aku akan menyampaikan pesanmu. Jiang Xian menoleh untuk melihat Liu Yi. Master abadi dan dua orang lainnya juga menoleh. Liu Yi melanjutkan pembicaraan. Guru abadi dan dua lainnya secara alami tidak dapat mengungkapkan kata-kata Liu Yi dan mengatakan bahwa mereka juga mengetahuinya. Bahkan jika Tuan abadi dan permaisuri abadi adalah ayah mertua dan ibu mertua Luan, tidak ada keraguan bahwa tujuh wanita dari klan Lu adalah orang yang paling dekat dengan Luan. Mereka memenuhi syarat untuk membuat keputusan atas nama Luan. Karena masalah ini benar-benar berhubungan dengan Luan, masuk akal untuk memberikan wewenang penuh kepada Liu Yi. Hmm, apakah begitu? Nada suara Jiang Xian dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Namun, guru abadi dan dua lainnya tidak menyangkalnya, yang berarti mereka pasti berada di pihak yang sama dengan Liu Yi. Dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna. Dia memandang Liu Yi dan berbicara dengan nada menghina yang merendahkan. Jelas sekali dia tidak menganggap serius Liu Yi. Seolah-olah berbicara dengan Liu Yi sedang menurunkan statusnya. Dia berkata, Tapi aku mencari Luan untuk masalah pribadi yang tidak bisa disebarluaskan. Hanya kita berdua yang bisa berbicara secara pribadi. Maka kamu akan kecewa, kata Liu Yi acuh-ta'acuh. Dia selalu memberi tahu kami segalanya tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun Anda berbicara dengannya secara pribadi, dia akan tetap memberi tahu kami setelahnya. Pada akhirnya, kita akan mengetahui hal yang sama. Mengapa bertele-tele? Nada bicara Liu Yi acuh-ta'acuh dan tanpa rasa hormat. Bahkan guru abadi dan dua lainnya sedikit ketakutan. Bahkan mereka bertiga tidak berani berbicara dengan Jiang Sian seperti ini. Mereka tidak menyangka Liu Yi memiliki keberanian seperti itu. Liu Yi memang memiliki keberanian seperti itu. Keberanian datang dari keyakinan. Namun, kepercayaan diri tidak datang dari kekuatannya sendiri. Itu datang dari Fuyu dan Dewa Gunung Langit yang sangat menghormati Luan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Namun, Liu Yi sangat pandai meminjam kekuatan. Ini adalah keahliannya. Karena itulah dia berani berbicara dengan Jiang Sian seperti ini. Dia juga sangat yakin bahwa Jiang Sian tidak akan berani melakukan apapun padanya. Jangankan menyerang, dia bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Benar saja, wajah Jiang Sian menjadi lebih dingin. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah istri Luan. Dia tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau tidak, tidak ada gunanya datang ke sini. Menekan amarah di hatinya, Jiang Sian memandang Liu Yi dan berkata dengan suara yang dalam, apakah dia memberitahumu atau tidak, itu urusannya. Jika saya ingin berbicara dengannya secara pribadi, itu urusan saya. Saya hanya ingin tahu di mana dia berada dan apakah dia dapat berbicara dengan saya. Agak disayangkan, Liu Yi tersenyum tipis dan berkata, dia sangat sibuk saat ini dan tidak bisa pergi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertemu denganmu secara pribadi. Dia bilang hanya kita yang bisa mengganggunya. Selain kita, tidak ada orang lain yang bisa. Jika Anda tidak membutuhkan kami untuk menyampaikan pesan tersebut, maka kami tidak dapat melakukan apapun. Mendengar nada acuta acu Liu Yi, hati Jiang Sian menjadi semakin dingin. Rasa dingin ini bahkan berubah menjadi kekuatan dan membekukan seluruh ruangan. Guru abadi secara alami merasakan kekuatan ini. Tidak mungkin dia membiarkan pihak lain menyentuh istri Luan di wilayahnya. Dia segera mengeluarkan kekuatannya sendiri, dengan paksa memisahkan udara dingin dari tubuh kedua wanita itu, tidak melukai mereka sama sekali. Jiang Sian tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia sangat marah. Rencana baiknya hancur total. Dia tidak menyangka wanita ini akan mengacaukannya sepenuhnya. Dia menyiapkan perutnya yang penuh dengan kata-kata tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hal ini membuat Jiang Sian merasa sangat marah. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan wanita ini. Namun, pihak lain jelas tidak ingin dia melihat Luan. Dia telah menutupi seluruh markas dengan persepsinya. Aura Luan memang tidak ada di markas. Jiang Sian menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum berkata. Karena itu masalahnya, kapan dia bisa kembali. Saya tidak tahu tentang itu. Liu Yi mengangkat bahu sedikit dan berkata, dia tidak mengatakannya. Namun, saya memperkirakan setidaknya 10 hari. Paling lama, sebulan. Bahkan mungkin lebih lama. Siapa tahu. Nada bicara Liu Yi biasa saja sementara wajah Jiang Sian menjadi dingin. Bahkan di Klankang, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia tidak menyangka akan dibantah oleh orang luar. Benar saja, orang-orang yang tumbuh di luar tidak berpendidikan. Dan burung-burung berbulu berkumpul bersama. Bahkan wanita yang dia temukan pun sangat tidak berpendidikan. Karena pihak lain tidak mengatakan di mana Luan berada dan tidak tahu kapan dia akan kembali, percakapan ini tidak perlu dilanjutkan. Jiang Sian juga tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan bergerak. Namun, saat dia bergerak, yang menderita pastilah Klankang. Dia tidak berani menyinggung Klan Fu, apalagi Gunung Dewa Langit. Jiang Sian menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri. Guru Ilahi dan dua orang lainnya terkejut, mengira Jiang Sian akan segera bergerak. Namun, Jiang Sian dengan santai menangkupkan tangannya ke arah Guru Ilahi dan dua lainnya. Nada suaranya tidak lagi sesopan sebelumnya, dan sebaliknya, dia dengan dingin berkata, karena Luan tidak ada di sini, aku tidak perlu mengganggu kalian bertiga. Saat Luan kembali, tolong beritahu kalian bertiga bahwa aku datang untuk mencarinya. Melihat bahwa Jiang Sian tidak berniat untuk bergerak dan bahkan bersiap untuk pergi, Guru Ilahi dan dua lainnya menghela nafas lega. Mereka tentu saja berharap orang ini akan pergi. Kehadiran orang yang tidak bisa dikendalikan akan membuat mereka bertiga merasakan tekanan yang besar. Guru Ilahi tidak tinggal diam, sebaliknya, dia langsung menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah, saya pasti akan menyampaikan pesan itu. Setelah Guru Ilahi setuju, Jiang Sian menoleh untuk melihat Liu Yi dan Yao Yao. Pandangannya terutama terfokus pada Liu Yi. Tatapan Jiang Sian sangat dingin, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi melihat ke arah Guru Ilahi dan dua orang lainnya, menangkupkan tangannya dan berkata, selamat tinggal. Dengan itu, sosok Jiang Sian langsung terbang keluar dari pavilion pusat dan menghilang. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada lima orang di ruangan itu untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia datang sesuka hatinya dan pergi sesuka hatinya. Melihat sosok Jiang Sian terbang semakin jauh hingga dia benar-benar menghilang dari pandangan mereka, Guru Ilahi, Permaisuri Ilahi, dan utusan Suci Yan Sing dengan jelas mengerutkan kening. Mereka tidak lagi menyembunyikan emosinya. Kunjungan mendadak lankang terlalu aneh. Mereka tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Guru Surgawi menoleh untuk melihat Liu Yi dan berkata dengan sedikit cemas, bukankah kata-katamu terlalu kasar? Menghadapi Guru Ilahi, Liu Yi secara alami tidak akan memiliki emosi yang sama seperti Jiang Sian. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh hormat dan sopan, Guru Ilahi, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Guru Ilahi dan dua orang lainnya tahu bahwa Liu Yi bukanlah orang yang impulsif. Setiap kata dan tindakannya memiliki tujuan, dan dia tidak bertindak sesuka hatinya di permukaan. Hal-hal yang ditangani Liu Yi sangat meyakinkan. Bahkan masalah-masalah yang sulit ditangani oleh Guru Ilahi dan Permaisuri Ilahi ditangani oleh Liu Yi. Kemampuan Liu Yi tidak diragukan lagi. Karena masalah ini terkait dengan Luan, mereka akan menyerahkannya pada Liu Yi untuk ditangani. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. 3457 Tiga hari kemudian, di bawah pegunungan di delapan benua kuno. Di dalam formasi luar angkasa sepanjang 10.000 meter, Luan menghela nafas dalam-dalam. Dia mencondongkan tubuh ke depan seolah kelelahan, menekan tubuhnya di atas ranjang batu. Namun, dia tidak terlalu lemah. Dia berada dalam kondisi ini karena dia akhirnya mengeluarkan racun dari seluruh tubuh asal kesadaran Jiwa Lonemun. Luan telah melakukannya dari atas ke bawah, yang berarti, dia telah membersihkan bagian yang tidak boleh dia sentuh dalam 4 jam terakhir. Itu sebabnya wajahnya panas sekali. Wajahnya merah padam, seolah-olah dia terkena luka bakar parah. Bahkan Luan tidak akan mampu menangani situasi seperti ini, apalagi Lonemun. Kedua tangannya menopang dirinya di atas ranjang batu, Luan bisa melihat wajah cantik Lonemun tepat di bawah wajahnya. Namun, meski wajah Luan panas, matanya gelap. Ia tersipu malu karena merasa telah melakukan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan, sesuatu yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Itu bukan karena dia tertarik pada Lonemun. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, Luan meninggalkan ranjang batu dan berjalan ke lorong. Dia masih perlu istirahat di gunung. Namun, sebelum berangkat, dia berbincang sebentar dengan istrinya. Kong Yan ingin bangun saat melihat suaminya. Luan memberi isyarat padanya untuk duduk. Dia juga duduk di sebelahnya. Merasakan kelelahan suaminya, Kong Yan pun khawatir. Namun, dia mengatakan banyak sakit hati. Dia takut Luan akan bosan mendengarkannya. Dia hanya bisa bertanya dengan lembut, apakah semuanya baik-baik saja? Ya, tapi kita masih menghadapi bagian tersulit yang harus dihadapi. Luan menganggup dan berkata, jika semuanya berjalan baik dalam dua hari ke depan, Lonemun akan sembuh jika tidak ada yang salah. Tapi jika tidak berjalan dengan baik. Luan mengerutkan alisnya. Jika tidak berjalan dengan baik, berarti kepala asal kesadaran jiwa berbeda dengan bagian lainnya. Bahkan jika racunnya dikeluarkan dari bagian lain, setelah kepala asal kesadaran jiwa terkelupas, masih ada kemungkinan besar kematian. Mereka tidak mungkin gagal pada langkah terakhir. Di sisi lain, Kong Yan secara alami tidak memahami pengetahuan mendalam seperti itu, jadi dia hanya menanyakan apa yang dia pahami dan berkata, suamiku, maksudmu? Jika semuanya berjalan baik, kita bisa meninggalkan tempat ini dalam dua hari. Ya, Luan tersenyum dan berkata, kamu sudah berada di sini selama sepuluh hari. Apakah membosankan? Bagaimana bisa? Wajah Kong Yan jelas sedikit kecewa. Betapa membosankannya sendirian dengan Luan. Dia enggan berpisah dengannya. Luan sedikit terkejut. Dia jarang melihat ekspresi seperti itu di wajah Kong Yan. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa selain Yao, si cantik Yang, dan Liu Yi, dia jarang berinteraksi dengan empat wanita lainnya. Seolah-olah, mereka bukan suami istri. Dia sebenarnya tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka, itulah sebabnya mereka sangat ingin bersamanya. Saya minta maaf. Luan memandang Kong Yan dan berkata dengan lembut, Aku. Ini adalah periode yang istimewa. Setelah ini berakhir, aku berjanji untuk bersamamu setiap hari. Luan tidak berbohong. Meskipun dia sangat rajin dalam berkultivasi dan bersedia berkultivasi, itu lebih karena tanggung jawabnya. Kalau tidak, bahkan jika dia sedang berkultivasi, dia pasti tidak akan mengabaikan ketujuh wanita itu. Dia pasti akan sering menemani mereka. Namun, situasi saat ini benar-benar tidak memungkinkannya untuk beristirahat. Dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengolah dan meningkatkan kekuatannya, dan bahkan melakukannya sepanjang waktu. Kong Yan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Luan tulus, tapi, kapan perang akan berakhir? Dia hanyalah guru surgawi tingkat ketujuh, dan umurnya paling lama 500 tahun. Perang sebelumnya rata-rata berlangsung selama ribuan tahun. Mungkinkah perang berakhir dalam 500 tahun? Luan bisa melihat kesedihan di mata Kong Yan. Bahkan jika dia telah menyembunyikan emosi ini sangat dalam, itu tidak bisa lepas dari pandangan Luan. Namun, Luan tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan apapun, karena ini adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjanjikan berapa tahun perang akan berakhir. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan apa yang ada di depannya. Luan pergi ke puncak gunung dan mengintip ke dalam lagi. Dia membuka mata asal mula perasaan keilahiannya. Merangsang asal mula indera ketuhanannya untuk secara sembarangan menyerap energi dunia luar dan mengubahnya menjadi indera ketuhanan. Setelah beberapa hari, dia menjadi sangat mahir, dan tingkat penyerapannya terus meningkat. Dibandingkan dengan setengah jam yang dia gunakan untuk pertama kalinya, sekarang Luan hanya membutuhkan separuh waktu untuk sepenuhnya memulihkan kesadaran ilahi yang dikonsumsi di lautan kesadarannya. Dia menyesuaikan dirinya ke kondisi terbaik, apakah itu kesadaran ilahi atau kondisi pikirannya, karena dia menghadapi tantangan tersulit berikutnya. Setelah istirahat yang cukup, Luan sekali lagi kembali ke susunan ruang bawah tanah seribu kaki. Berdiri di samping ranjang batu, Luan memandang Lonemun yang sedang berbaring di ranjang. Hari-hari ini, dia menghadapinya. Sejujurnya, Lonemun adalah wanita yang paling lama dia hadapi dalam waktu singkat selain Yuerong. Mengangkat tangannya, Luan sekali lagi meletakkan tangannya di atas kepala Lonemun, dan jaraknya bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Jaraknya hampir kurang dari setengah inci dari kepala Lonemun. Semakin dekat jaraknya, semakin stabil kendali Luan atas kekuatan gelap. Sebelumnya, Luan tidak melakukan ini, tapi sekarang dia bersedia melakukannya. Segera, kegelapan melonjak ke lautan kesadaran Lonemun, dan memasuki asal mula lautan kesadarannya. Akhirnya, seperti yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, itu mengelilingi asal mula kesadaran ilahi Lonemun, sepenuhnya menyelimuti dirinya. Pada saat ini, asal mula indera ketuhanan Lonemun, kecuali kepalanya, seluruh batang tubuh dan anggota tubuhnya telah menjadi jernih, dan tidak ada racun sama sekali. Luan membersihkannya dengan sangat teliti, dan sama sekali tidak melepaskan sedikit pun racun. Setelah melakukan detoksifikasi, ia bahkan berulang kali memeriksa seluruh tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang tersisa. Kalau tidak, meski hanya tersisa sedikit racun, itu bisa berdampak besar atau bahkan fatal pada Lonemun. Melihat kepala yang dipenuhi racun, sebagian besar wajah cantik Lonemun tertutup, dan hanya bagian terakhir yang tersisa. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia bersiap memulai dari leher, dan merawatnya dari bawah ke atas. Saat jarum hitam itu menusuk leher Lonemun, hati Luan menjadi gugup. Sekalipun ini bukan kepala, itu tetap merupakan bagian yang sangat penting, tidak kalah dengan lima jeroan dan enam isi perut. Namun tak lama kemudian, Luan menghela nafas lega, karena pengobatan tersebut tidak menimbulkan perubahan atau kelainan apapun. Itu masih sama seperti sebelumnya, dan dia dapat dengan mudah dan sepenuhnya menghilangkan racunnya. Setelah setengah hari, Luan merawat leher Lonemun sepenuhnya. Berikutnya adalah kepala. Luan memutuskan untuk memulai dari belakang kepala. Pada kenyataannya, bagian belakang kepala merupakan bagian yang sangat penting, dan juga bagian yang sangat rapuh. Karena itu, Luan sangat berhati-hati, dan memperlambat kecepatannya hingga mencapai tingkat pengobatan hari pertama. Setiap kali dia bergerak maju, dia harus berhenti dan mengamati dengan cermat reaksi Lonemun dalam waktu yang lama, untuk memastikan aura Lonemun tidak melemah, dan tidak ada reaksi khusus sebelum dia bisa bergerak maju. Perawatan ini berlangsung selama 45 menit penuh. Setelah 45 menit, Luan yang asli membuka matanya, dan melihat bahwa kekuatan gelap yang diambil dari kepala Lonemun jelas mengandung racun yang sangat kecil. Benar, dia berhasil. Yang membuatnya terkejut, bahkan terkejut, adalah perlakuan terhadap kepala sumber indera ketuhanan tidak berbeda dengan perlakuan terhadap batang tubuh dan anggota badan. Tentu saja, tidak ada keraguan bahwa ini adalah hal yang bagus untuk pengobatan. Bahkan bagian belakang kepalanya pun seperti ini, kemungkinan besar bagian tubuh lainnya tidak terkecuali. Hal ini membuat Luan sangat lega. Dengan cara ini, kemungkinan berhasil menyembuhkan Lonemun meningkat pesat. Tentu saja, setelah semua racun dihilangkan, apakah Lonemun berhasil bangkit juga menjadi pertanyaan. Bagaimanapun, sumber indera ketuhanan itu terlalu misterius, dan tidak bisa dianggap remeh. Ada banyak dampak yang tidak terlihat di banyak tempat. Luan sekali lagi datang ke pegunungan untuk beristirahat, tetapi saat dia memulihkan kesadaran keilahiannya, dia memikirkan tentang sumber indera ketuhanan. Proses pengobatan juga untuk memperkuat pemahaman Luan tentang sumber indera ketuhanan. Faktanya, dalam proses budidaya dan eksplorasi Luan yang berkelanjutan, dia selalu berpikir bahwa sumber indera ketuhanan tidak boleh sama di mana-mana, tetapi harus ada inti penting di dalam sumber indera ketuhanan, dan inti ini pada dasarnya adalah di kepala. Tapi kali ini, saat dia merawat kepala sumber indera ketuhanan Lonemun, Luan mau tak mau menjadi sedikit curiga. Benar sekali, Luan bukanlah orang yang meremehkan dirinya sendiri. Meskipun dia akan mempertanyakan pemikirannya sendiri, dia tidak akan langsung menyangkalnya sepenuhnya. Karena kedalaman jarum gelap yang menembus kepala sumber indera ketuhanan Lonemun terbatas, dan kemungkinan besar jarum itu belum menyentuh inti sebenarnya. Atau mungkin kekuatan gelapnya terlalu aneh, sehingga tidak berpengaruh apapun pada sumber indera ketuhanan. Namun bagaimanapun juga, Luan sangat percaya bahwa memahami akar dari sumber indera ketuhanan akan membawa manfaat besar bagi kultifasinya di masa depan, dan bahkan Lompatan Kualitatif 3458 Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, bahkan bagian belakang kepala Lonemun pun bisa berhasil dirawat. Selanjutnya, perawatan seluruh kepala ternyata jauh lebih mudah dari yang diharapkan. Sama sekali tidak ada bedanya dengan tubuh. Area kepalanya tidak besar, dan meskipun sebagian besar ditutupi oleh racun, namun masih jauh lebih sedikit dibandingkan tubuh dan anggota badan. Lagi pula, sebelum perawatan, tubuh dan anggota badan Lonemun pada dasarnya tertutup seluruhnya. Tidak ada bagian yang tidak diserbu sama sekali. Kepalanya jauh lebih baik. Hanya dalam setengah hari, Luan benar-benar membersihkan racun di belakang kepala Lonemun, dan memastikan tidak ada sisa racun yang tersisa. Kalau terus begini, Luan hanya membutuhkan setengah hari untuk sepenuhnya mendetoksifikasi wajah Divine Sense Lonemun. Tapi Luan tidak kembali untuk menjelaskan kepada permaisuri abadi. Sebelum menyelesaikan perawatannya, Luan tidak ingin membuat janji apapun sebelumnya. Pada saat ini, lapisan pelindung pada permukaan roh Lonemun telah terbentuk sempurna. Faktanya, selama racunnya dihilangkan, hanya perlu sekitar setengah hari sampai lapisan pelindung terbentuk sepenuhnya. Itu akan membungkus dan melindungi roh seolah-olah memakai selapis pakaian. Jarum kegelapan Luan menusuk wajah Lonemun dengan sangat perlahan. Dia bahkan lebih berhati-hati dibandingkan saat merawat bagian kepala lainnya. Ini karena dia tahu bahwa bagi seorang wanita, wajah seseorang sangatlah penting, bahkan mungkin hal yang paling penting. Meskipun ini adalah wajah roh, Luan tidak berani gegabuh. Dia melakukannya sedikit demi sedikit. Hanya tinggal satu langkah lagi. Luan tidak mungkin gagal pada langkah terakhir. Dia harus menyelesaikan proses perawatan dengan sempurna. Untuk perawatan wajah, Luan menghabiskan lebih dari setengah hari sebelum berakhir. Malam tiba, dan setelah larut malam, di lautan kesadaran Lonemun, perasaan ilahi gelap Luan menghilangkan potongan racun terakhir dari rahang Lonemun. Dia juga mengeluarkan kepalanya di dunia nyata dan menaruhnya di sebuah wadah. Akhirnya semuanya berakhir. Kenyataannya, Luan menarik nafas dalam-dalam. Entah itu racun di dalam roh, penghalang lautan kesadaran, atau racun di lautan kesadaran, dia telah menghilangkan semuanya sepenuhnya. Tidak ada racun yang tersisa, dan lautan kesadaran dibangun kembali dan distabilkan. Tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia sekali lagi melepaskan perasaan ilahi gelapnya ke dalam lautan kesadaran Lonemun. Dia ingin melakukan pemeriksaan terakhir pada seluruh wajahnya untuk memastikan tidak ada masalah sebelum dia bisa berhenti sepenuhnya. Fakta membuktikan bahwa kehatian Luan tidak menyebabkan kecelakaan apapun. Tidak ada racun yang terlewat. Luan meninggalkan lautan kesadaran Lonemun dengan kepuasan. Perawatannya selesai, dan tidak ada racun yang tertinggal. Kenyataannya, Luan membuka matanya dan menatap Lonemun, yang sedang berbaring di ranjang batu. Lonemun belum bangun, dan Luan tidak tahu kapan dia akan bangun. Jika dia tidak bangun dalam waktu lama, Luan harus terus mencari masalah. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sangat buruk. Jika masih ada efek setelah racunnya dikeluarkan, berarti pengaruhnya sangat dalam. Dengan pemahaman Luan saat ini tentang asal-muasal energi spiritualnya, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Setelah perawatan, Luan tidak akan segera kembali ke markas besar aliansi tripartit. Dia bahkan tidak akan memberitahu yang lain tentang berita ini, karena begitu dia melakukannya, mereka akan segera datang untuk memeriksa asal rasa spiritualnya. Wajah asal rasa spiritual Lonemun masih membutuhkan setengah hari untuk membentuk lapisan pelindung. Jika seseorang melihat keadaannya saat ini, mereka pasti akan mengasosiasikannya. Masih ada tiga hari sebelum hari kelima belas, Luan bisa menunggu setengah hari. Perawatan terakhir tidak menyebabkan terlalu banyak konsumsi indra spiritual Luan. Luan datang ke sisi Kong Yan dan berkata sambil tersenyum, akhirnya berakhir. Kong Yan terkejut setelah mendengar ini dan langsung berkata dengan gembira kepada Luan, apakah suamiku berhasil? Tentu saja, Luan berkata sambil tersenyum, kenapa, kamu tidak percaya pada suamimu? Kong Yan tersenyum lebih bahagia dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Luan dengan lembut membelai punggung Kong Yan dan berkata setelah berpisah, racunnya sudah didetoksifikasi, tapi saya tidak tahu apakah akan ada efek lainnya. Apakah suamiku ingin kembali? Kong Yan bertanya. Tidak sekarang, setengah hari lagi, atau saat Lone Mun bangun. Luan berkata, kebetulan saya telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam 12 hari terakhir. Saya dapat memanfaatkan waktu ini untuk merangkumnya. Kong Yan menganggup dengan lembut. Ia tahu bahwa suaminya tidak akan malas dan tidak akan menyanyiakan waktu. Dan begitu suaminya sedang berkultivasi, kehadirannya kemungkinan besar akan menjadi gangguan. Luan selalu sendirian saat berkultivasi. Bahkan di rumah, dia selalu sendirian di kamarnya. Selain itu, sesuatu telah terjadi karena budidayanya di masa lalu. Begitu pasukan khusus dihasilkan, dia tidak akan mampu melawannya. Liu Yi juga meminta semua wanita untuk pergi saat Luan sedang berkultivasi. Dia ingin bersama Luan, tapi jika dia tidak bisa membantu, dia tidak ingin menjadi beban bagi Luan. Jadi dia berkata, kalau begitu saya akan kembali dan memberitahu semua orang berita ini. Mem, Luan juga takut kekuatan yang dia keluarkan secara tidak sadar selama kultivasinya akan membahayakan Kong Yan. Dia berkata, tetapi ada baiknya kalian semua mengetahui hal ini. Jangan beritahu orang lain, termasuk guru abadi dan utusan ilahi. Kong Yan tercengang. Meski dia tidak tahu kenapa suaminya melakukan ini, dia tahu suaminya pasti punya alasannya sendiri. Dia segera menganggup dan berkata, saya mengerti. Kong Yan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia tiba-tiba berjinjit dan mencium Luan sebelum mengaktifkan susunan transportasi dan pergi. Luan sedikit linglung, tapi dengan cepat digantikan oleh senyuman. Kemudian, dia duduk di bangku dan memejamkan mata. Dia mulai serius memikirkan proses pengobatan selama 12 hari terakhir dan membuat kesimpulan secara keseluruhan. Meskipun Luan akan melakukan ini setiap kali dia beristirahat dan memulihkan persepsi ilahinya, itu tidak berarti tidak ada gunanya melakukannya sekarang. Setelah mengeluarkan semua racunnya, tekanan psikologis Luan menghilang. Tentu saja, dia bisa memikirkan lebih banyak hal. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit, Luan dengan serius memikirkan seluruh proses pengobatan. Selain perasaannya sendiri, ia mencoba memahami arti sebenarnya dari asal mula persepsi ketuhanan. Dan perasaan aneh yang muncul saat mencoba berkomunikasi dengan persepsi ketuhanan yang berasal dari dunia nyata. Ini semua adalah hal yang perlu dia pikirkan. Tapi bagaimana itu bisa mudah? Persis seperti itu, satu jam berlalu, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit dan mencapai titik tertingginya. Saat itu tengah malam, Luan masih memikirkan tentang masalah asal, mula persepsi ketuhanan. Namun saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lalu, dia segera membuka matanya. Berada di lorong, dia bisa melihat segala sesuatu dalam jarak seribu kaki dengan sekali pandang. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan gelombang aura. Dan aura ini berasal dari susunan luar angkasa. Jadi dia segera membuka matanya dan melihat lengan lonemun bergerak sedikit. Dia sudah bangun. Luan langsung sangat gembira. Tidak ada waktu untuk memikirkan asal mula persepsi ketuhanan. Dia segera bangkit dan memasuki pusat susunan ruang angkasa dengan kecepatan tercepat. Dia datang ke sisi ranjang batu. Iya, lonemun memang sudah bangun. Dia sedikit mengernyit. Baru saja mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tangan rampingnya yang indah menopang dirinya di atas ranjang batu dan perlahan-lahan duduk. Dalam prosesnya, Luan menggunakan kekuatannya untuk membantu lonemun dari jarak jauh. Segera, lonemun duduk di ranjang batu. Lonemun tidak turun dari ranjang batu. Sebaliknya, dia duduk di ranjang batu. Dia mengangkat tangan rampingnya dan menekan kepalanya, seolah ingin mengendalikan rasa pusingnya. Nona lonemun, Luan sangat senang. Dia buru-buru berkata, Bagaimana perasaanmu? Apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Terutama asal mula persepsi ketuhanan. Lihat ke dalam dan lihat apakah ada yang salah. Lonemun mendengar ini dan menoleh untuk melihat Luan. Dia memang sudah bangun. Dia sudah ingat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Dia bertarung dengan banyak musuh dan akhirnya diserang dan melarikan diri. Dia tidak melupakan apapun. Dia hanya merasa sedikit tidak nyaman setelah sekian lama tidak sadarkan diri. Lebih penting lagi, sebenarnya asal mula persepsi keilahiannya lah yang pertama kali terbangun. Kemudian, ia melepaskan persepsi ilahi ke dalam lautan kesadarannya untuk membangunkannya. Selama proses ini, dia sudah merasakan asal mula persepsi keilahiannya. Selain sedikit lemah, tidak ada masalah. Namun, kau lah yang mendetoksifikasiku. Lonemun memandang Luan dengan wajah cantiknya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki topi kerudung, tapi sepertinya dia belum pernah menunjukkan wajahnya di depan Luan sebelumnya. Jadi dia tidak keberatan. Luan tercengang. Dia tidak menyangka Lonemun akan mengkhawatirkan hal ini terlebih dahulu. Dia menganggup dan berkata, itu aku. Kamu satu-satunya selama ini. Lonemun bertanya lagi. Luan tercengang lagi. Dia semakin bingung. Namun dia tetap berkata dengan jujur, Tuhan abadi, permaisuri abadi, utusan ilahi, dan sengger semuanya telah mencoba. Namun pada saat itu, racun pada asal persepsi ketuhananmu terlalu kental. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, seseorang dari klan Fu datang dan mengeluarkan sebagian besar racun dari tubuh Anda. Namun masih ada lapisan tipis racun yang menutupi tubuh Anda. Setelah itu, hanya saya yang mendetoksifikasi Anda. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam proses tersebut. Lonemun menarik napas dalam-dalam. Mata indahnya tidak meninggalkan wajah Luan sesaat pun. Dia terus menatap Luan. Dia terus menatap mata Luan. Dia bertanya, sejauh mana racun itu menutupi asal mula persepsi ilahi saya. Apakah tidak ada orang lain yang memasuki lautan kesadaran saya selama proses tersebut? Tidak. Setelah saya mengambil alih pengobatan, saya adalah satu-satunya dari awal hingga akhir. Luan berkata dengan bingung. Ada pun racun di tubuhmu, kecuali kepalamu, pada dasarnya menutupi seluruh tubuhmu. Hanya beberapa bagian kakimu yang terlihat. Saat dia mengatakan itu, mata gelap Luan tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Hembusan udara dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia menggigil tak terkendali. 3459. Benar, Luan tercengang. Karena di bawah pertanyaan Lonemun yang terus-menerus, dia akhirnya bereaksi dan mengerti apa yang dimaksud Lonemun. Mungkinkah Lonemun menyadari sesuatu? Luan memandang Lonemun dengan kaget. Lonemun, yang sedang duduk di ranjang batu, juga melihat ke arah Luan. Keduanya saling memandang. Dibandingkan dengan keterkejutan dan kepanikan Luan, mata Lonemun sangat dingin, hampir tidak berbeda dari biasanya. Jika harus ada perbedaan, mungkin mata Lonemun menjadi lebih transparan, namun tampaknya ada semacam kerumitan dalam transparansi itu. Luan berdiri di samping ranjang batu dengan linglung, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Namun suasananya tidak tetap dingin, karena Lonemun berbicara. Jadi, bagaimana kamu mendetoksifikasiku? Suara Lonemun sangat dingin ketika dia berkata, wajah asal indra keilahyanku tidak terlindungi. Karena seluruh tubuhku ditutupi dan disusupi oleh racun, bagaimana kamu mendetoksifikasi racun itu? Luan benar-benar tercengang. Dia telah memikirkan segalanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lonemun akan mengetahui hal ini. Dia ingin menjadi satu-satunya yang mengetahui rahasia hidupnya. Dia bahkan tidak pernah terpikir untuk memberitahu istrinya. Dia bahkan memberitahu istrinya bahwa dia menggunakan susunan khusus untuk mendetoksifikasi racun tersebut. Namun dia tidak pernah menyangka Lonemun akan bangun pagi. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali, jadi dia tidak tahu bagaimana berbohong sama sekali. Lonemun memandang Luan dan semakin mengernyit. Dia berkata dengan dingin, saya berhak mengetahui segalanya. Saya tidak ingin Anda berbohong. Luan mengerutkan kening. Lonemun terus menatapnya, tidak memberinya kesempatan untuk memalingkan muka untuk berpikir. Dan perasaan ilahi Lonemun sangat kuat. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa berbohong untuk menipu wanita itu. Jika Lonemun memintanya untuk mengatur susunan di lautan kesadarannya lagi, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Dan, Lonemun sudah banyak bicara. Dia memang berhak mengetahui kebenaran. Luan tidak ingin menimbulkan tekanan psikologis pada Lonemun, tapi karena dia ingin tahu, dia tidak akan sengaja menyembunyikan dan menghindarinya. Lebih penting lagi, Luan murah hati dan tidak menganggap dirinya salah. Menarik nafas dalam-dalam, Luan mengendurkan alisnya. Dia memandang Lonemun dan berkata dengan tenang, saya. Saya menggunakan persepsi ilahi saya untuk bergabung dengan asal persepsi ilahi Anda. Saya menelan racun dari asal persepsi ilahi Anda dan mengeluarkannya. Adapun lapisan pelindung pada permukaan Divine Sense Origin. Pin memang hancur selama perawatan. Saya memang melihatnya. Keheningan yang mematikan. Seketika, ruang bawah tanah menjadi begitu sunyi bahkan suara Pin yang jatuh pun bisa terdengar. Setelah Luan mengakuinya secara pribadi, mata Lonemun terlihat bergerak. Dia tahu bahwa Luan tidak hanya melihatnya, dia juga telah menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak memahami prosesnya, dia dapat membayangkan bahwa dia pasti memahami tubuhnya dengan lebih jelas daripada melihatnya, bahkan mungkin lebih baik daripada dirinya sendiri. Lonemun tidak pernah mengira hal seperti ini akan terjadi padanya. Setelah Luan selesai berbicara, hatinya tidak rileks. Sebaliknya, itu menjadi lebih berat. Sekalipun dia tidak merasa bersalah, dia tetap tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mengetahui dan tidak mengetahui adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dia khawatir Lonemun tidak akan mampu menerima hal semacam ini. Ia sudah memikirkan bagaimana mengatakannya, agar Lonemun tidak terlalu peduli dengan proses pengobatan dan tidak memiliki beban psikologis. Namun, saat Luan sedang berpikir dan bersiap untuk berbicara, Lonemun berbicara lebih dulu. Dia melihatnya berbalik. Kaki indahnya turun dari ranjang batu. Dia bangkit dan meninggalkan ranjang batu, berdiri di tanah. Jarak keduanya hanya satu kaki. Lonemun menatap Luan yang berada di dekatnya. Luan bisa merasakan konsep dingin Lonemun. Dia bahkan bisa merasakan aura Lonemun. Terima kasih. Suara Lonemun sangat lembut. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia memandang Lonemun dengan kaget. Dia tidak berpikir bahwa Lonemun tidak akan menyalahkannya, tapi ucapkan terima kasih padanya. Aku berhutang nyawa padamu, kata Lonemun. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mengembalikannya padamu. Luan terkejut. Dia buru-buru berkata, kamu telah menyelamatkan nyawaku dan keluargaku. Kamu juga telah mengajariku banyak hal. Seharusnya akulah yang berhutang padamu. Itu adalah hadiah untuk sebelas pil air ilahi. Lonemun berkata dengan lembut, ini tidak ada hubungannya dengan ini. Luan ingin mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Lonemun. Dia berkata, sudah berapa lama aku koma? Bagaimana kamu menemukanku? Saya ingin tahu keseluruhan prosesnya. Lonemun tidak ingin terlibat dalam topik ini. Luan tentu saja tidak akan berkata apa-apa lagi. Dia langsung menjawab, kamu koma selama tiga setengah bulan. Saya mulai mencarimu setengah bulan yang lalu. Aku pergi ke rumahmu di bulan yang cerah dan mengobrak abrik. Barang-barangmu, aku menemukan buku harianmu di bawah tempat tidur. Dari sana saya menemukan informasi tentang Great Fog Planet. Lalu, saya bertanya kepada Duta Besar Suci Yan Sing tentang planet kabut besar. Dia mengirim saya ke planet terdekat, Penanda Bumi. Dari sana, saya pergi ke Great Fog Planet. Saya menemukan hutan biru langit dan danau hati yang tenang. Akhirnya, saya menemukan Anda dan Senior Jian Yue. Setelah itu, saya memberitahu Guru Abadi dan Duta Besar Suci Yan Sing tentang berita Anda. Mereka membawa Anda kembali dari planet kabut besar. Setelah itu, yang terjadi hanyalah mentraktir Anda. Mendengar perkataan Luan, Lonemun menjadi bingung. Alisnya berkerut lagi, tapi dia tidak menyelah. Setelah Luan selesai berbicara, dia tidak menyalahkan Luan karena mengobrak abrik kamarnya. Itulah proses menyelamatkan hidupnya. Lebih jauh lagi, asal mula kesadaran ilahi miliknya telah disusupi. Itu sama sekali tidak penting. Dia menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Dia bertanya, bagaimana Anda menemukan Duta Besar Suci Yan Sing? Anda sudah berada di alam surga. Bagaimana Anda bisa memasuki Laut Utara yang ekstrim? Lonemun tidak tahu apa yang terjadi saat dia koma. Luan segera memberitahu Lonemun tentang perang besar-besaran yang terjadi setengah bulan lalu, termasuk kemunculan Duta Besar Suci Yan Sing dan situasi saat ini. Lonemun sangat terkejut. Dia tidak menyangka banyak hal akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Dia sangat terkejut. Setelah Lonemun menerima berita ini, dia tidak terlalu mengkhawatirkan perang tersebut. Karena dia sendirian sekarang, dia tidak dapat mempengaruhi perang sama sekali. Kecuali dia bisa memasuki alam Raja Surgawi. Karena itu, dia memikirkan tentang Darkfin Group. Setelah bertarung dengan Darkfin Group, akan lebih sulit lagi mendapatkan Demon Disaster Water. Namun, pada saat ini, Luan tiba-tiba berkata, Benar, saya telah menemukan lokasi air bencana setan. Itu adalah planet bencana setan. Lonemun terkejut. Dia segera menatap Luan. Wajah cantiknya penuh kejutan. Luan tahu Lonemun akan sangat bingung. Dia segera memberitahunya apa yang terjadi antara dia dan grup Darkfin. Ketika Lonemun mendengar bahwa Luan telah berhasil memasuki planet bencana setan dan menemukan air bencana setan, matanya menjadi cerah. Jika dia bisa mendapatkan air bencana iblis, itu berarti hanya tersisa tiga bahan untuk sebelah spil air ilahi. Lonemun memandang Luan dengan penuh rasa terima kasih. Dia tidak hanya menyelamatkannya, tapi dia juga membantunya menemukan salah satu bahannya. Ini jauh melebihi ekspektasinya terhadap Luan. Dia hanya punya dua tujuan dalam hidupnya. Salah satunya adalah memasuki alam Raja Surgawi. Yang lainnya adalah meneruskan garis keluarga dan tidak membiarkan klan bulan cerah punah. Luan menyelamatkannya, yang berarti dia melindungi garis keturunan terakhir klan bulan cerah. Bahkan jika dia harus bergantung pada Luan untuk sebelah spil air ilahi, itu setara dengan Luan membantunya menyelesaikan dua hal. Terima kasih, kata Lonemun lagi. Nona Lonemun, kamu terlalu sopan. Aku memperlakukanmu sebagai teman. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sepenuhnya. Katanya, tidak seorang pun mengetahui cara dan proses pengobatanku untukmu. Bahkan istriku pun tidak mengetahuinya. Apa yang saya katakan kepada semua orang adalah bahwa saya akan menyiapkan formasi susunan di lautan kesadaran Anda untuk secara paksa mengeluarkan racun dalam asal rasa spiritual Anda dari luar, sehingga itu tidak akan mempengaruhi Anda. Mendengar penjelasan Luan, Lonemun sedikit mengangguk. Meski hanya memiliki dua tujuan tersebut, bukan berarti ia tidak peduli dengan reputasinya. Luan sangat perhatian sehingga dia merasa sangat nyaman. Luan menyelamatkan hidupnya. Dia tidak bisa menyalahkan Luan. Karena itu masalahnya, menurut apa yang dikatakan Luan kepada dunia luar, dia tidak bisa mengungkapnya. Dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Nona Lonemun, apakah Anda baik-baik saja? Luan bertanya lagi. Kamu harus berhati-hati dengan laut spiritualmu. Akan berdampak buruk jika terjadi kesalahan. Aku sudah merasakannya sebelum bangun, kata Lonemun lembut. Setidaknya aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa sekarang. Jika ada masalah di kemudian hari, aku akan mencarimu. Luan mengangguk. Keduanya berbicara sebentar. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, karena Nona Lonemun sudah bangun, guru abadi dan utusan ilahi sangat mengkhawatirkanmu. Dan senior Jianyu, mengapa kita tidak kembali sekarang? Kamu kembali dulu. Suara Lonemun sangat dingin. Aku akan pergi ke planet kabut dulu, lalu ke aliansi tiga arah. 3460. Sungai bintang surgawi, planet berkabut. Fluktuasi spasial muncul, diikuti oleh sosok cantik yang berjalan keluar. Itu adalah Lonemun. Ketika dia berdiri di istana, tubuh energi telah mengembun dan terbentuk di depannya. Itu adalah Jian Yue. Melihat Lonemun telah kembali dan berdiri di depannya, tubuh energi hanya bisa digambarkan sebagai kegembiraan. Ia sangat bahagia, sangat bahagia hingga tidak bisa menahan tawa. Bahkan seluruh hutan biru langit pun dipenuhi dengan tawanya. Klan bulan cerah tidak hancur. Namun, tubuh energi tidak terus-menerus tertawa. Sebaliknya, dia langsung bertanya pada Lonemun bagaimana dia bisa disembuhkan. Lonemun hanya mengatakan bahwa dia telah disembuhkan oleh Luan, tapi dia tidak tahu bagaimana dia memperlakukannya. Jian Yue tahu bahwa Luan telah menggunakan formasi susunan untuk mengobatinya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu sudah cukup asalkan dia bisa diselamatkan. Ketika dia menghadapi Lonemun, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang putus asa. Bahkan mempertahankan hidupnya adalah sebuah kemewahan. Dia tidak pernah bermimpi untuk kembali ke keadaan semula. Jian Yue sangat senang karena Lonemun masih hidup dan sehat. Nyatanya, umurnya tidak lama lagi. Jika dia melihat Lonemun mati dengan matanya sendiri, itu sama saja dengan membiarkannya mati dengan kesedihan. Krisis ini juga membuatnya merasa perlu membiarkan Lonemun meneruskan garis keluarga. Meskipun Lonemun baru saja lolos dari kematian dan tidak baik membicarakan hal ini, bagaimanapun juga, orang yang menyelamatkan Lonemun adalah Luan. Anugerah yang menyelamatkan jiwa adalah hal yang paling mudah untuk dikembangkan perasaannya. Mungkin itu bisa membuat hal ini terjadi. Setelah memikirkannya, Jian Yue bertanya ragu-ragu, Apa pendapatmu tentang pemuda ini, Luan? Lonemun sedikit terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka seniornya tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, terutama tentang Luan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya berkata dengan santai, meskipun dia masih muda, dia sangat tenang, tekun, dan berbakat. Setelah mendeskripsikan Luan dengan kata-kata sederhana, Jian Yue menganggup dan bertanya lagi, lalu, Apakah kamu menyukainya? Begitu ini dikatakan, tubuh Lonemun menegang dan dia segera menatap Jian Yue dengan heran. Bahkan orang bodoh pun tahu apa maksud Jian Yue. Bagaimana mungkin Lonemun tidak mengerti? Jian Yue telah menyebutkan ini sebelumnya, tapi dia menolaknya. Namun, ini adalah pertama kalinya Jian Yue menyebut nama seseorang. Meskipun Jian Yue pernah kesini dan tidak mengetahui tentang yang lain, dia jelas sangat memikirkan Luan. Kalau tidak, jika dia tidak terlalu memikirkan Luan, dia tidak akan menanyakan perasaan Lonemun tentang Luan sama sekali. Hanya teman, kata Lonemun singkat. Mendengar jawaban sederhana Lonemun, Jian Yue jelas sedikit tidak puas. Dia berkata, Menurutku dia bagus. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Dia punya istri, kata Lonemun. Aku tahu, Jian Yue berkata tanpa daya, guru abadi dan utusan suci telah memberitahuku tentang dia, tapi menurutku itu bukan masalah besar. Umur seorang ahli sangat panjang, tidak mungkin dua orang bisa bersatu setiap hari. Pastinya mereka lebih banyak menghabiskan waktu berjauhan dibandingkan bersama. Memiliki beberapa istri bukanlah apa-apa. Lonemun menatap Jian Yue dengan sedikit rasa dingin di matanya yang indah. Jian Yue secara alami merasakan emosi Lonemun. Ia tidak takut dibenci oleh Lonemun karena meskipun Lonemun tidak membunuhnya, ia tidak akan hidup lama. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya. Jika ia tidak membujuk Lonemun, ia akan merasa menyesal meskipun ia mati. Kau tahu betapa istimewanya matanya. Jian Yue berkata dengan serius, jika kamu menikah dengannya, setelah dia menjadi kuat, klan bulan cerah akan dapat memanfaatkan ini untuk bangkit kembali. Terlebih lagi, garis keturunan-keturunanmu pasti akan sangat kuat. Selama Anda bisa selamat dari perang ini, kebangkitan klan bulan cerah jelas bukan sebuah fantasi. Setelah Jian Yue selesai berbicara, ada keheningan di istana. Bright Moon memandang Jian Yue di depannya. Setelah beberapa napas, ia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Jian Yue sangat cemas dan segera bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Suara Lonemun sangat tegas saat dia berkata. Lalu, apakah kamu tidak akan menikah? Apakah kamu tidak akan meneruskan garis keturunan klan bulan cerah? Jian Yue bertanya lagi. Aku akan menikah, kata Lonemun. Lalu kenapa bukan Luan? Jian Yue bertanya lagi, suaranya penuh keraguan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa jika tidak ada harapan untuk menerobos ke alam Raja Surgawi, kamu akan menemukan pria sembarangan dan menikah dengannya tanpa pilih-pilih. Kalau begitu, kenapa bukan Luan? Beri aku alasan kenapa bukan dia. Suara Jian Yue bergema di istana dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dan di bawah pertanyaan tegas Jian Yue, Lonemun tidak menjawab. Tentu saja dia tidak takut. Dia hanya berdiri diam di tanah dan berpikir keras. Benar? Kenapa bukan Luan? Dalam hatinya, tidak ada istilah tidak boleh menikah dengan pria yang sudah beristri, karena dalam moralitas sekuler, laki-laki memiliki istri dan selir adalah hal yang lumrah. Ini juga tidak termasuk dalam tabu Lonemun. Tapi meski dia tidak tahu kenapa, dia benar-benar tidak ingin menikah dengan Luan. Mungkinkah dia membenci Luan? Tidak, sebenarnya, dia sama sekali tidak membenci Luan. Kalau tidak, ketika dia membantu Luan berkultifasi di puncak pencapaian langit, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif melepas topi kerudungnya dan membiarkan Luan melihat penampilannya. Tetapi karena hal inilah dia tidak dapat memahami pikirannya sendiri. Kenapa dia begitu bertekad untuk tidak bersama Luan? Dengar? Kamu juga tidak bisa memberikan alasan. Jian Yue segera berkata, bahkan Lonemun tidak tahu apa yang dia pikirkan, bahkan lebih mustahil lagi bagi Jian Yue untuk memahami Lonemun. Dia hanya berpikir bahwa Lonemun sama sekali tidak ingin menikah dengan pria dan tidak ingin meneruskan garis keturunan klan bulan cerah. Jadi itu sangat cemas. Benar-benar lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Saya pasti akan meneruskan garis keturunannya, jangan khawatir. Lonemun menatap Jian Yue dan berkata, tapi orang itu terserah padaku. Melihat tatapan penuh tekad Lonemun, Jian Yue tidak bisa menekan tubuh Lonemun dan memaksanya melakukan apapun. Dia hanya bisa berkata apa-apa tanpa daya. Jika klan bulan cerah sedang dalam masa kejayaannya, mereka tidak akan pernah memaksa Lonemun melakukan hal seperti itu. Tidak masalah jika Lonemun sendirian selama sisa hidupnya. Tapi sekarang klan bulan cerah hanya milik Lonemun. Tidak peduli betapa tak tahu malunya itu, ia harus membiarkan Lonemun meneruskan garis keturunannya. Saya di sini untuk satu hal lagi. Lonemun memandang Jian Yue dan berkata, Aku ingin tahu. Apakah kamu memberi tahunya tentang orang tuaku, termasuk aku? Jian Yue tertegun saat mendengar ini, dan segera menyadari apa yang dibicarakan Lonemun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak mengatakan apa-apa, dan saya tidak punya waktu untuk mengatakan ini. Bukan hanya Luan, bahkan orang-orang dari tiga klan lainnya pun tidak mengetahuinya. Lonemun merasa lega ketika mendengar ini. Dia menganggup lembut dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Luan menungguku di markas besar aliansi tripartit. Mendengar kata-kata Lonemun, Jian Yue menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Saya sudah bertemu dengan Guru Abadi, Permaisuri Abadi, Utusan Suci Yan Sing, dan Seng, R dari klan Dewa Mistik. Sekarang, perang lain telah dimulai, dan saya khawatir arti perang ini akan sangat berbeda dengan masa lalu. Saya pribadi menyarankan agar Anda, berusaha sebaik mungkin untuk berpartisipasi dalam perang. Lonemun sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia bahkan memandang Jian Yue dengan heran dan berkata, Bukankah kamu tidak ingin aku berpartisipasi dalam konflik dan mencoba yang terbaik untuk hidup sendiri untuk melindungi dirimu sendiri? Sekarang bukan waktunya. Terlebih lagi, ini adalah masa perang total, kata Jian Yue dengan serius. Jian Yue berkata dengan sangat serius, selain itu, ada terlalu banyak variabel dalam perang ini. Kudengar Luan tidak hanya memiliki mata yang istimewa, tetapi Tuan Muda dari klan Fu juga memiliki mata yang sangat istimewa. Mata seperti itu akan menyebabkan perubahan drastis dalam perang dan bahkan galaksi. Saya ingin Anda berpartisipasi dalam perang karena saya ingin Anda berintegrasi dengan perubahan ini. Perubahan ini pasti akan membawa perubahan besar pada takdir. Jika Anda dapat berintegrasi dengan mereka dan mendapatkan bagian dari manfaatnya, Anda mungkin tidak memerlukan 11 pil ilahi air untuk langsung memasuki alam Raja Surgawi, atau bahkan memasuki alam Raja Surgawi tingkat yang sangat tinggi. Tapi kamu memang harus melindungi dirimu sendiri dalam perang. Saranku adalah kamu ikut perang tapi jangan sering berperang. Kamu cukup memegang posisi kosong saja. Jian Yue memandang Lonemun dan berkata dengan sangat serius, sebaiknya kamu bergabung dengan persatuan hidup dan mati. Yang paling penting adalah kamu bisa sering berada di sisi Luan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemain kunci dalam perang ini. Dan orang yang benar-benar mempunyai kekuatan untuk mengubah takdir. Bergabunglah dengan serikat hidup dan mati. Tetap di sisi Luan. Lonemun mengerutkan kening dan menatap Jian Yue. Dia bertanya, Senior, apakah kamu sengaja mencoba menjodohkanku dengannya? Jian Yue jelas tercengang. Dia tidak berharap Lonemun memikirkan hal ini. Namun, dia memang baru saja menyarankan Lonemun untuk menikahi Luan. Memang mudah menimbulkan kesalahpahaman. Dia segera berkata dengan sangat serius, Saya tidak bermaksud seperti itu. Dia memandang Jian Yue. Setelah berinteraksi dengan Jian Yue berkali-kali, Dia tahu bahwa Jian Yue adalah seseorang yang tidak akan berbohong. Sikap serius Jian Yue, Ditambah dengan keunikan Luan, Membuatnya percaya bahwa Jian Yue tidak berbohong padanya. Terlebih lagi, Jian Yue telah memberitahunya hal serupa sejak lama. Seorang ahli yang benar-benar terkemuka akan mengalami perubahan nasib yang besar dalam proses pertumbuhannya. Selama dia bisa tetap berada di sisi sang ahli dan memastikan bahwa dia tidak mati, Dia akan mampu mengubah takdirnya sendiri dan menerobos belenggu takdir aslinya untuk menjadi lebih kuat. Tapi, untuk tetap berada di sisi Luan, Hati Lonemun menjadi lebih serius dan kusut. Memintanya untuk sengaja mendekati Luan. Bukankah itu terlalu aneh? Terima kasih telah menonton!